HSSB Season 24 Datang Untuk Meminta Maaf Berkultivasi dari tahap siantian akhir ke tahap koneksi surgawi serta kemacetan tertinggi yang ada setelahnya, bahwa antara alam Martial Scholar dan Martial Grandmaster, hal utama yang diperlukan adalah pemahaman, daripada hanya tentang menggiling, perlahan mengumpulkan seseorang dasar. Tentu saja, beberapa akumulasi masih diperlukan, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan ketekunan pahit murni. Terutama untuk terobosan dari tahap Heavenly Connection ke alam Spirit Vessel Martial Grandmaster awal, yang kesulitannya melampaui setiap terobosan di alam Martial Scholar sebelum ini. Jarak antara dua alam benar-benar sesuai dengan namanya Teluk Surgawi. Sejak zaman kuno, jumlah praktisi bela diri yang telah terjebak di kemacetan ini, menyianyiakan sisa hidup mereka terlalu banyak untuk dihitung. Jangankan kekuatan lain, bahkan banyak praktisi bela diri dari Broadcrete Mountain dan lima tempat suci lainnya tetap terjebak di kemacetan ini, tidak dapat meningkatkan lebih jauh. Di dunia saat ini, kemacetan antara dua alam ini merupakan tolok ukur penting untuk menilai seorang jenius luar biasa dari generasi muda yang memiliki potensi besar. Sulit untuk naik menjadi seorang Martial Saint, tetapi selama seseorang menjadi Martial Grandmaster, ini setidaknya sudah cukup untuk mengatakan bahwa pahlawan muda dan jenius ini kemungkinan besar tidak menyianyiakan potensi bawaan serta bakatnya. Orang sering berkata bahwa hanya para jenius yang mampu mengubah potensi mereka menjadi kekuatan sejati yang benar-benar dapat dianggap jenius. Tolok ukur di sini sebenarnya biasanya disepakati melalui perjanjian diam-diam seperti melangkah ke alam Martial Grandmaster, atau lebih tepatnya, menerobos jurang surgawi dan mencapai alam Martial Grandmaster saat masih muda dan bugar. Dan secara umum, ketika seorang jenius muda menjadi master bela diri, cara pandang mereka juga akan berubah, dengan mereka tidak lagi dilihat oleh dunia sebagai murid generasi muda. Seseorang seperti Yan Zhaogie yang telah dilihat seperti ini sebelum mencapai tahap koneksi surgawi adalah seseorang yang dapat Anda cari tetapi tidak pernah ditemukan, pengecualian di antara pengecualian. Bagaimanapun, para ahli Martial Grandmaster di luar enam tempat suci yang besar sudah kurang lebih bisa menempati tempat mereka sendiri. Dengan Ahu mampu menjadi Martial Grandmaster, Yan Zhaogie secara alami bahagia untuknya. Adapun Yan Zhaogie sendiri, dia masih harus melakukan sedikit lebih banyak akumulasi sebelum menerobos dari tahap siantian akhir ke tahap koneksi surgawi. Bagi Yan Zhaogie, menyempurnakan pilar istana surgawi bukan hanya tentang melihat gambar yang disegel di dalamnya, atau mengecilkannya sesuka dia. Yan Zhaogie tidak menemukan pola-pola pada pilar itu asing, tetapi pilar itu kaya akan spiritualitas serta misteri, memiliki kegunaan uniknya sendiri karena ia tetap memilikinya. Sebagai orang yang memperbaiki pilar, dialah yang paling diuntungkan darinya. Dibandingkan dengan Ahu, jauh lebih banyak. Jika dia ingin mencapai alam Martial Grandmaster dalam waktu singkat, Yan Zhaogie harus menggunakan beberapa metode khusus. Inti dari masalah ini adalah beberapa hal yang harus dia persiapkan, yang saat ini agak langka dan sulit dicari. Yan Zhaogie juga yakin untuk menggenggamnya perlahan, tapi itu hanya perubahan saat ini dalam situasi global yang terlalu cepat, dengan dia harus meningkatkan kekuatannya secepat dia bisa. Terutama setelah melihat sisa-sisa kenangan pilar Istana Surgawi, di mana banyak pemikiran muncul di benak Yan Zhaogie. Alasan dia tertarik pada setengah koin giok itu adalah karena koin giok itu adalah objek sebelum bencana besar. Informasi yang terkandung dalam formasi rohnya mungkin akan membawanya ke alam tersembunyi. Setelah bencana besar, banyak harta karun alam yang berharga telah menyusut atau bahkan punah. Jika dia bisa menemukan simpanan mereka di alam tersembunyi sebelum bencana besar, mungkin itu masih berisi sesuatu yang dia inginkan. Dengan cara itu, mengumpulkannya akan jauh lebih nyaman, dan dia juga tidak perlu berpikir keras untuk mencari bahan pengganti. Tentu saja, alam tersembunyi ini bisa saja dihancurkan bersama dengan bencana besar, atau mungkin telah dikalahkan oleh orang lain. Namun, dibandingkan dengan mencari hal-hal yang hampir punah di sekitar, jalur ini masih lebih bisa diandalkan. Di waktu luangnya, Yan Zouge juga terus mengikuti perkembangan terkini di kota Suzhou dan seluruh wilayah pasir. Penjabat penatua yang baru ditunjuk di Suzhou tiba jauh lebih lambat dari perkiraan Yan Zouge, tetapi ketika dia mengetahui siapa pihak lain itu, dia juga sedikit terkejut. Berita yang disampaikan adalah bahwa penjabat penatua baru di kota Suzhou, sebenarnya adalah seseorang yang Yan Zouge tidak mungkin lebih akrab dengan Sufei. The Heavenly Rock, Sufei, seorang murid si Tai, tokoh terkemuka dari generasi muda Broadcrete Mountain, melewati usia 30 tahun, setelah melangkah ke alam martial Grandmaster mengikuti Heavenly Connection Meet. Mendengar berita itu, pikiran pertama Yan Zouge adalah, apakah kakak magang kakak Su melakukan kesalahan? Posisi penatua bertindak umumnya diambil oleh cendikiawan bela diri. Seorang Grandmaster bela diri seperti Sufei yang memiliki masa depan tak terhitung dilemparkan ke kota Suzhou di tepi wilayah pasir sebagai penatua bertindak, bagaimanapun dia melihatnya, sepertinya menyianyikan bakatnya, tidak cocok untuk mereka sama sekali. Sufei masih muda. Juga, baru saja menjadi martial Grandmaster, potensinya masih tidak terbatas, dan justru saat itulah dia bekerja keras dalam kultifasinya. Bahkan untuk temperamen, jika mereka ingin menempatkannya di luar, mereka seharusnya menunggu kultifasinya sedikit lebih meningkat sebelum secara langsung memberinya posisi sebagai penatua kepala sekolah. Menjadi penatua yang bertindak adalah hal yang mustahil. Yan Zouge untuk sesaat menjadi linglung setelah mendengar berita itu, tetapi dia pulih dengan sangat cepat. Apakah karena masalah Decimating Abyss dan Black Knight Mare Mountain yang saya laporkan sebelumnya? Yan Zouge menyipitkan matanya sedikit, kembali ke klan, Grandmaster, Ayah, Paman magang tertua dan mereka semua percaya bahwa Decimating Abyss akan segera bertindak di domain angin. Ah Hu menggaruk kepalanya, aku khawatir pasti begitu. Yan Zouge mengangguk itu bisa dijelaskan seperti ini. Kedatangan Sufei hanya untuk sementara mengambil posisi penjabat penatua Suzou, karena waktu khusus membutuhkan tindakan khusus. Baru saja mencoba membunuh Yan Zouge di perbatasan wilayah pasir sebelumnya, jika Decimating Abyss dan Black Knight Mare Mountain masih ingin membuat masalah, Suzou akan menjadi garis depan tindakan mereka. Selain dalam beberapa keadaan unik yang ekstrim, seperti itu dengan Yan Zouge, jika seorang sarjana bela diri akan mengambil posisi penatua Suzou, itu akan terlihat sedikit tipis. Dilihat dari sudut itu, mengirimkan sosok yang kuat adalah keputusan yang bisa dimengerti. Yan Zouge juga ada di sini, tetapi situasinya terlalu istimewa, otoritasnya secara mengejutkan berada di level penatua kursi pertama. Menempatkannya di Suzou akan membuat hal-hal sedikit canggung bagi penatua kepala sekte pedang angin melolong. Oleh karena itu, klan tersebut memutuskan untuk membiarkan Yan Zouge terus bergerak dengan bebas. Datang ke Suzou, Sufei memiliki hubungan yang dalam dengan Yan Zouge, juga memiliki koordinasi yang baik dengannya. Duduk di kursi, Yan Zouge dengan lembut mengetuk sandaran tangannya, The Decimating Abyss telah menyimpan kunci yang sangat rendah sebelum ini, hanya secara bertahap menjadi lebih aktif setelah insiden di Siling Dragon Abyss. Sekarang, frekuensi aktivitasnya semakin tinggi. Petik 2 Situasi di domain bumi masih belum bisa dikatakan sepenuhnya diselesaikan, dan setelah insiden di Clear Conchalet Lake, mereka telah membuat rencana untuk bertindak di domain angin sekali lagi. Jari-jari Yan Zouge tiba-tiba berhenti mengetuk, apakah ada alasan khusus untuk ini? Mungkinkah itu terkait dengan sembilan dunia bawah di sisi lain? Petik 2 Bangun, Yan Zouge berangsur-angsur mulai mengerutkan kening, menyebabkan gelombang demi gelombang masalah seperti ini, sembari menciptakan masalah bagi kami, mereka juga tak henti-hentinya menghabiskan kekuatan mereka sendiri. Sebelumnya, kami berada di tempat terbuka saat mereka berada dalam kegelapan, karena itu mereka memiliki kekuatan destruktif yang mengejutkan. Saat ini, secara bertahap muncul ke permukaan, keuntungan terbesar mereka secara bertahap menghilang. Petik 2 Saat Yan Zouge merenung, Ahu berkata dari samping, Benar, Tuan Muda. Seseorang ingin melihatmu. Petik 2 Oh, siapa itu? Yan Zouge bertanya, saat Ahu menjawab dengan bibirnya yang mendesis, itu adalah kepala keluarga Lian dari Lian Cheng dan Lian Ying sebelumnya, datanglah ke sini untuk mengungkapkan permintaan maafnya. HSSB 232, hadiah atau hadiah permintaan maaf. Kepala keluarga Lian, Yan Zouge mengangkat alisnya sedikit, dan Ahu mengangguk sebagai jawaban, ya, dan Lian Cheng juga ikut serta. Yan Zouge berpikir sejenak, wajahnya kemudian berubah sedikit aneh, mereka seharusnya punya motif lain. Di Gurun Besar Barat, Lian Ying dari keluarga Lian telah dihasilkan, Di Gurun Besar Barat, Lian Ying dari keluarga Lian telah dihasilkan oleh praktisi bela diri dari Black Knight Mare Mountain untuk menciptakan ketakutan naga putih, mencoba menyakiti Yan Zouge dan yang lainnya. Setelah itu, Yan Zouge tidak terlalu memikirkan hal ini. Bagaimanapun, pelaku utama Yao San sudah mendarat di tangannya, dan Lian Ying sendiri sudah mati. Karena kata-kata Lian Ying pada saat itu mungkin telah memengaruhi reputasi Jun Luo secara negatif, sesuai kata-kata Yan Zouge, praktisi bela diri Broadcrete Mountain belum menyebarkan berita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, karena hampir disakiti oleh Lian Ying dengan ketakutan naga putih, mereka secara alami tidak akan memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Terhadap praktisi bela diri dari keluarga Lian, mereka pasti tidak akan memberi mereka wajah yang baik. Di domain angin, jika dikatakan bahwa mereka masih harus bertarung sedikit dengan klan Matahari Suci di perbatasan wilayah Gan, dengan wilayah pasir yang telah lama dimiliki oleh Broadcrete Mountain, kendali mereka disini kurang lebih sama seperti di lima wilayah domain surga. Jika Broadcrete Mountain dengan ringan menginjak kakinya, itu akan lebih dari cukup bagi wilayah pasir untuk bergetar. Meskipun itu hanya ketidakpuasan para praktisi bela diri dari Broadcrete Mountain yang ditempatkan disini di kota Suzhou, berita dengan sangat cepat menyebar kembali ke tanah leluhur keluarga Lian, benteng keluarga Lian. Setelah berpisah dari Yan Zauge dan yang lainnya di kota Suzhou, bahkan belum kembali ke benteng keluarga Lian, Lian Cheng telah diblokir oleh anggota keluarganya yang lain, dan kemudian dengan cepat dibawa kembali dengan kecepatan roket. Setelah mendengar narasi Lian Cheng, anggota keluarga Lian semua terdiam. Dari sudut tertentu, Yao Sanlah yang ingin membunuh Yan Zauge, oleh karena itu menyeret Lian Ying, dengan Lian Ying hanyalah orang yang tidak bersalah yang terlibat dalam insiden ini. Jika bukan karena rencana pembunuhan Yao San, Lian Ying tidak akan melakukan perbuatan seperti itu, bahkan meninggal. Namun, dari sisi lain, jika Lian Ying sendiri tidak bermasalah, bagaimana dia bisa dimanfaatkan oleh Yao San? Mengapa Lian Ying bisa menjadi belati di tangan Yao San dan oleh karena itu menjadi kaki tangan, sedangkan Jun Luo dan Lian Cheng belum menjadi bidak catur Yao San? Jika seseorang berbicara tentang tidak bersalah, Jun Luo dan Lian Cheng jauh lebih polos daripada Lian Ying. Terutama ketika kelompok Yan Zauge bahkan telah menyelamatkan mereka bertiga dari badai mimpi buruk hitam, dengan Lian Ying sebenarnya membalas kebaikan dengan permusuhan. Penguasa benteng keluarga Lian membuat keputusan yang cepat dan cepat, memutuskan untuk pergi ke kota Suzhou dan bertemu dengan Yan Zauge untuk menyampaikan permintaan maafnya secepat mungkin. Dibandingkan dengan benteng keluarga Lian, Sekte Pedang Angin Melolong sudah menjadi entitas yang perkasa, dan jarak antara Sekte Pedang Angin Melolong dan Gunung Kredo luas hanya lebih besar. Apalagi fakta bahwa alasan tidak terletak di pihak keluarga Lian, bahkan jika itu terjadi, itu juga mungkin tidak berarti apa-apa. Dengan posisi luhur dari enam tempat suci yang agung, tidak pernah sesederhana hanya berbicara. Sebagai perbandingan, Broadcrete Mountain dan Turbit Wave Pavilion dapat dianggap sangat mudah untuk diajak berteman. Jika itu adalah klan Matahari Suci, Aula Guntur Surgawi, Gunung Tanpa Batas Tak Terbatas atau Kota Laut Giok, bahkan jika alasan ada di pihak mereka, kebalikannya mungkin akan menjadi kenyataan. Selain itu, jika bukan karena Yan Zouge, Jun Luo akan mati di tangan Lian Ying. Selain sisi Broadcrete Mountain, keluarga Lian juga harus mempertanggungjawabkan hal-hal kepada penatua Jun dari Hou Ling Win Swatsack. Hal ini menyebabkan kepala keluarga Lian merasa sedang duduk di rumahnya, dengan perasaan bencana beterbangan di mana-mana, penuh kepahitan, namun tidak memiliki tempat untuk mengungkapkannya. Tetapi dengan sangat cepat, dia segera merasa bahwa jika dia bertindak dengan tepat, dia mungkin bisa mengubah bahaya menjadi peluang. Karena itu, dia segera membawa serta Lian Cheng, bergegas ke Kota Suzhou. Yan Zouge tidak menolaknya, meminta Ah Hu untuk mengundangnya masuk. Dengan sangat cepat, dia melihat seorang pria parubaya yang tampak berwibawa, membawa serta Lian Cheng yang tampak lemah, muncul di depan matanya. Sebelum Tuan Muda Kredo luas, Lian Congyi dari benteng keluarga Lian memberi penghormatan, pria parubaya itu pertama kali menangkupkan tinjunya sebagai salam. Sambil tersenyum, Yan Zouge membalas sapaan, benteng Lord Lian Sopan. Lian Congyi adalah ahli terkuat dari keluarga Lian saat ini, di alam Marsial Grandmaster tingkat kedua, di tahap tengah kapal roh, sudah memadatkan benih roh. Tiba secara pribadi adalah pertunjukan yang luar biasa dari ketulusannya, tetapi sebelum Yan Zouge, dia tidak berani menjadi dirinya sendiri. Jangankan dia, bahkan jika ketua Sekte Pedang Angin melolong bertemu dengan Yan Zouge sekarang, dia juga tidak bisa memperlakukannya dengan santai. Melihat Lian Congyi, Yan Zouge mengangguk sedikit. Di dunia ekstremitas saat ini, praktisi bela diri dari enam tempat suci yang hebat digunakan untuk membedakan berbagai kekuatan lain sebagai tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan bahkan tidak memiliki peringkat. Biasanya, mereka yang memiliki esens spirit martial grandmasters disebut sebagai kekuatan tingkat pertama, mereka yang memiliki spirit vessel martial grandmaster disebut sebagai kekuatan tingkat kedua, sedangkan mereka yang memiliki cendikiawan bela diri tetapi tidak ada master bela diri dikenal sebagai kekuatan tingkat ketiga. Adapun kekuatan yang tidak memiliki peringkat, praktisi bela diri dari enam tempat suci yang agung pada umumnya tidak menjaga mereka dalam pikiran mereka. Contohnya adalah keluarga Ye tempat Ye Jing dilahirkan. Tentu saja, ada sebagian besar dari kekuatan ini, dengan kekuatan yang sama seperti rambut pada sapi saat mereka menghuni setiap sudut dunia ini. Sementara kekuatan seperti Kerajaan Tang Timur dan Sekte Pedang Angin melolong dianggap sebagai kekuatan kelas satu, dengan Raja Kerajaan Tang Timur Zhao Xicheng di tingkat kelima dari alam martial grandmaster, ahli tahap roh esens pertengahan, dan kepala dari Hou Ling Win Swords Sekte di alam martial grandmaster tingkat ke enam, seorang ahli dari tahap akhir esens spirit. Mereka seperti benteng keluarga Lian, yang memiliki grandmaster martial vessel martial tengah, Lian Chon Ye, dianggap sebagai kekuatan kelas dua. Secara umum, penjabat penatua dari Broadcrete Mountain yang ditempatkan di kekuatan kelas dua tidak harus menjadi martial grandmaster. Merek Broadcrete Mountain sudah cukup untuk melindungi kepentingan mereka. Sementara kepala sekolah yang ditempatkan biasanya ditentukan oleh kekuatan dari berbagai kekuatan kelas satu di sana. Misalnya, penatua utama Kerajaan Tang Timur, Yan Su, sebagai penatua kursi pertama dari Kerajaan Tang Timur, telah berada di tingkat keempat alam martial grandmaster, dengan basis kultifasi tahap roh esensi awal. Jika Yan Su tidak dipukuli hingga hampir mati oleh Si Tai saat itu, Yan Zhao Ge tidak akan bisa menjatuhkannya dengan mudah. Dan penatua kursi pertama saat ini dari Sekte Pedang Angin Melolong, penatua kepala gunung luas krit ada di tingkat kelima dari alam martial grandmaster, dengan basis budidaya tahap roh esensi pertengahan. Sehubungan dengan otonomi dari kekuatan kelas satu, para tetua utama yang ditempatkan oleh Broadcrete Mountain di tanah mereka akan selalu memiliki basis budidaya yang sedikit lebih rendah daripada ahli terkuat mereka. Tetapi karena keunggulan Broadcrete Mountain dalam seni bela diri garis keturunan langsungnya, para tetua utama sebenarnya tidak terlalu dirugikan, mampu mengamankan kepentingan Broadcrete Mountain secara memadai. Tentu saja, ini hanya mengacu pada basis kultifasi individu, tidak mempertimbangkan keuntungan dari kekuatan kelas satu tempat mereka berada. Kekuatan kelas satu biasanya masih memegang inisiatif di sana. Namun, di setiap wilayah, Broadcrete Mountain memiliki First Seat Elders yang secara khusus duduk di area tersebut. Selain konflik di mana tempat suci lain melintasi perbatasan dan konflik muncul, itu juga menjamin bahwa selama Broadcrete Mountain bersedia, mereka akan dapat menekan pemberontakan di sana. Namun, apakah itu penatua kursi pertama dari wilayah Surga Timur, penatua kin, atau penatua kursi pertama dari wilayah Pasir Domain Angin, mereka semua adalah ahli martial grandmaster dari tahap esens talismen. Yan Zhaoge saat ini hanya memiliki otoritas dari penatua kursi pertama, sedangkan penatua kursi pertama resmi dari Broadcrete Mountain setidaknya memiliki basis budidaya tingkat ketujuh dari alam martial grandmaster, sebagai ahli martial grandmaster dari tahap esens talismen. Lian Chongyi berkata, Sangat disayangkan bagi keluarga saya, karena telah menghasilkan keturunan yang tidak berbakti, membawa masalah bagi Tuan Mudayan dan rekan-rekan praktisi lainnya dari Broadcrete Mountain. Lian ini benar-benar merasa terganggu oleh hal ini, oleh karena itu datang ke sini secara khusus membawa hadiah permintaan maaf, berharap Anda akan memaafkan kami. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengambil item, menempatkannya di depan Yan Zhaoge. Yan Zhaoge mengerti dengan pandangan sekilas, memang, ini bukan untuk permintaan maaf dia datang membawa hadiah. HSSB 233, kakak ini adalah orang yang baik. Hadiah permintaan maaf Lian Chongyi adalah zat hijau giyok yang disimpan di dalam wadah. Zat itu tebal, menyerupai zamrut karena mencerminkan fitur Yan Zhaoge. Melihatnya, Yan Zhaoge mengenalinya sebagai jade spring kondensate essence. Di dalam wilayah yang dikendalikan oleh benteng keluarga Lian, terdapat mata air pasir giyok, yang terkenal dengan mata airnya yang bermanfaat bagi praktisi bela diri. Broadcrete Mountain memiliki penatua jade spring acting yang ditempatkan di sana, dan diberi sejumlah mata air setiap tahun. Namun, dibandingkan dengan mata air pasir giyok, mata air giyok kental esensi yang dihasilkan oleh mata air jauh lebih berharga. Hanya saja, esensi kental musim semi jade sangat langka. Apakah itu benteng keluarga Lian atau gunung kredo luas, mereka hanya bisa mendapatkannya sedikit setiap tahun. Selain mereka, hanya sekte pedang angin melolong yang masih memiliki bagian kekuatan lain bahkan tidak akan berani memikirkannya. Sementara esensi kental musim semi jade spring yang diperoleh seluruh Broadcrete Mountain setiap tahun juga lebih sedikit dari jumlah sebelum Yan Zhaoge sekarang. Tentu, ini bukan karena benteng keluarga Lian telah menyembunyikan dan memalsukan jumlah esensi kental musim semi giyok yang diproduksi oleh musim semi. Sebaliknya, pemberian ini telah dikumpulkan dengan menyakitkan oleh mereka selama bertahun-tahun. Hanya sedikit esensi kental musim semi jade ini tidak salah untuk mengatakan bahwa nilainya menyaingi sebuah kota. Melihat Yan Zhaoge, Lian Chonyi tersenyum, karena masalah ini terjadi begitu tiba-tiba, dan saya benar-benar bergegas ke sini dengan tergesa-gesa, saya hanya bisa menyiapkan hadiah kecil ini. Tuan Mudayan terbiasa melihat berbagai harta karun yang aneh dan unik, terimalah ketidaklayakannya. Kembali kali ini, Lian ini akan membuat persiapan sekali lagi, dengan sangat cepat mengirimkannya ke Tuan Mudayan. Petik 2 Jika hadiah jade spring kondenset esensi dapat dilihat sebagai benteng keluarga Lian yang mengungkapkan ketulusan dalam permintaan maaf mereka, bagian terakhir dari kata-kata Lian Chonyi tidak dapat disangkal mengungkapkan niat sebenarnya. Sementara dia datang untuk mengungkapkan permintaan maafnya, dia juga berharap menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Yan Zhaoge. Sementara Yan Zhaoge mungkin tidak tinggal di wilayah pasir terlalu lama, jika berita tentang benteng keluarga Lian tentang hubungan persahabatan dengan Tuan Muda Kredo luas menyebar, itu sudah akan sangat bermanfaat bagi keluarga Lian. Selain itu, Yan Zhaoge juga memetik beberapa hal lain dari perkataannya. Tuan Muda, satu-satunya hal baik yang dimiliki keluarga Lian adalah esensi kental mata air giok dan mata air pasir giok. Dia ingin menyiapkan hadiah yang besar sekali lagi apa yang bisa dia persiapkan. Ahu diam-diam mengirim Yan Zhaoge transmisi suara melalui auraki dari samping, bisakah dia masih mendapatkan lebih banyak esensi kental musim semi giok? Tapi tidak bisakah dia membawa semuanya sekaligus? Petik 2 Yan Zhaoge menjawab dengan santai, keluarga Lian tidak memiliki hal-hal baik yang tersisa, tetapi beberapa orang melakukannya ah. Apakah Anda masih ingat informasi yang saya minta untuk Anda temukan sebelum kita datang ke kawasan pasir? Petik 2 Ahu menyadari, penatua Hong dari sekte pedang angin melolong. Yan Zhaoge tersenyum, itu benar. Sekte pedang angin melolong saat ini juga mendekati periode suksesi kepemimpinan. Kepala suku tua, karena usianya yang sangat tua, baru-baru ini memutuskan untuk menurunkan posisinya kepada generasi berikutnya. Dari para ahli generasi berikutnya dari Howling Winsworth Sekte, orang yang paling menonjol sebenarnya adalah teman lama Yan Di, ayah Jun Luo, penatua Jun. Basis kultivasinya adalah yang tertinggi, dan pada saat yang sama dia berteman baik dengan Yan Di. Hanya saja penatua Jun tidak berkeinginan untuk menggantikan posisi tersebut, telah lama berselang mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya. Oleh karena itu, persaingan telah menyebar di antara dua sesepuh lainnya. Seorang Elder Hong, dan Elder Bai. Keduanya sama-sama serasi, sehingga sulit bagi kepala suku lama untuk membuat pilihan. Saat keduanya mencari pendukung, pendukung terpenting tidak diragukan lagi adalah Broadcrete Mountain. Seperti yang Yan Zhaoge ketahui, dalam masalah ini, apakah itu penatua kursi pertama Broadcrete Mountain di wilayah pasir atau penatua utama di sekte Pedang Angin Melolong, keduanya mempertahankan sikap netral. Ini karena situasinya tidak serumit di Tang Timur sebelumnya baik Elder Hong dan Elder Bai adalah pendukung Broadcrete Mountain. Apakah itu basis kultivasi atau kemampuan untuk menangani masalah? Sulit untuk menemukan pemenang yang jelas dari keduanya. Oleh karena itu, Broadcrete Mountain juga mempertahankan netralitas di sini. Bagi Broadcrete Mountain, siapapun yang menguasai Howling Wind Sword Sekte tidaklah penting. Selama dia bersandar ke Broadcrete Mountain, tidak membiarkan kekuatan lain berakar di wilayah mereka, itu tidak masalah. Jika tidak, Broadcrete Mountain tidak akan mencampuri urusan internal kekuatan bawahannya dengan mudah. Dan penatua Hong dan penatua Bai juga tidak berani main-main terlalu banyak. Jika tidak, itu akan sama dengan memaksa penatua Jun keluar untuk membersihkan kekacauan untuk mereka. Dalam situasi seperti itu, Yan Zauge yang tiba-tiba datang ke wilayah pasir dan wilayah Sekte Pedang Angin Melolong langsung menyebabkan mata kedua sisi menyala. Sebelumnya, Yan Zauge tidak tinggal terlalu lama, dengan sangat cepat menuju ke Gurun Besar Barat, dengan penatua Hong dan penatua Bai tidak memiliki waktu untuk bertemu dengannya dengan benar. Setelah itu, dengan kasus pembunuhan, udara tegang telah menyelimuti seluruh wilayah pasir, karena konflik internal Sekte Pedang Angin Melolong juga telah meredah untuk sementara. Benteng keluarga Lian adalah bawahan dari Hou Ling Win Swatsek, menjadi kekuatan kelas 2 yang dekat dengan Elder Hong. Datang saat ini, selain meminta maaf untuk keluarganya, menemukan cara untuk memadamkan kemarahan yang mungkin ada di dalam hati Yan Zauge dan praktisi bela diri Broadcrete Mountain lainnya, dia sebenarnya juga berniat membantu penatua Hong untuk membuka jalan. Titik. Karena ayahnya, dari seluruh Hou Ling Win Swatsek, Yan Zauge secara alami paling akrab dengan penatua Jun. Namun, dengan penatua Jun tidak terlibat dalam masalah ini, Yan Zauge tidak peduli tentang persaingan antara penatua Hong dan penatua Bai untuk posisi penerus. Dalam hal ini, Yan Zauge memiliki sikap yang sama dengan penatua kursi pertama wilayah pasir dan lainnya. Penatua Hong dan Lian Chonyi sekarang mencoba menggunakan kesempatan ini untuk berhubungan dengan Yan Zauge, karena jika sikap Yan Zauge berubah, itu mungkin mengubah situasi sepenuhnya. Tidak menyebutkan Yan Di di belakangnya, bahkan Yan Zauge sendiri tidak ada bandingannya dengan orang normal dalam bobot kata-katanya. Apalagi penatua utama dari Sekte Pedang Angin Melolong, bahkan penatua kursi pertama dari wilayah pasir akan memberikan wajah Yan Zauge jika dia memilih untuk mempertimbangkan masalah ini. Tidak hanya di pihak Yan Zauge, dengan Lian Ying yang hampir membunuh Jun Luo, di pihak Penatua Jun, Lian Chonyi juga akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan permintaan maafnya di sana, mencoba mengubah situasi yang tidak bermanfaat menjadi situasi yang menguntungkan. Penatua Jun sendiri bukanlah pesaing, dan juga biasanya mempertahankan sikap netral. Apakah dia dan Penatua Hong berhasil menarik Penatua Jun selama ini atau dia malah marah pada Penatua Hong karena putrinya menghadapi bahaya, mereka berdua memiliki kemungkinan untuk mengubah keseimbangan yang rumit dari situasi ini, menyebabkan Lian Chonyi harus sangat berhati-hati. di dalamnya. Jadi itu artinya, Ah Hu berkedip, dia sekarang mencoba mengjilat dan menyuap Tuan Muda. Yan Zauge menarik kembali sudut bibirnya, oh, bisa dibilang begitu. Ah Hu bertanya, lalu mengapa dia tidak langsung saja menyuap Penatua kursi pertama dari wilayah pasir dan pemimpin utama dari Sekte Pedang Angin Melolong. Bagaimanapun, merekalah yang selalu ditempatkan di sini. Tuan Muda hanya lewat dan tinggal sementara. Petik 2 Yan Zauge tersenyum, karena Penatua Bai juga akan melakukannya, tidak berdiri di sana hanya melihat pesaingnya bersusah payah sementara dia sendiri tidak melakukan apapun. Saling bertukar gerakan, mereka akan melakukannya secara langsung sampai keduanya kalah. Petik 2 Saya datang dengan sangat tiba-tiba, sehingga tidak sulit bagi sesepuh untuk datang berdua secara langsung. Itu tidak akan terlihat bagus sama sekali. Oleh karena itu, mereka mencari kesempatan untuk mengambil inisiatif. Petik 2 Apakah Penatua Hong dan keluarga Lian tidak menemukan alasan ini untuk datang sekarang? Yan Zauge mengirim transmisi suara ke Ah Hu, saya memperkirakan bahwa Penatua Bai telah menerima berita tersebut, dan orang-orangnya sudah dalam perjalanan ke sini untuk menguji air. Bersama dengan Lian Con Yi, ini hanya masalah datang sebelum dan datang nanti. Petik 2 Ah Hu memberikan senyuman sederhana dan jujur, Tuan Muda, ini adalah kesempatan Anda untuk menjadi kaya Ah. Mendengar kata-kata ini, Yan Zauge tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah pertama kalinya masalah semacam ini muncul seiring dengan peningkatan posisinya secara bertahap. Frustrasi Ah, saudara laki-laki ini adalah orang yang baik bukankah mereka secara khusus membujuk saya untuk membuat kesalahan. HSSB 234 terus memberikan hadiah, masing-masing mengungkapkan kehebatannya. Melihat Yan Zauge, Lian Con Yi benar-benar merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Dengan logika umum, datang secara pribadi untuk meminta maaf dengan hadiah kepada seorang sarjana bela diri sebagai Martial Grandmaster adalah pertunjukan yang luar biasa dari ketulusannya, dan pihak lain kemungkinan besar akan memberinya wajah dan menerima hadiah itu. Jika tidak, itu akan memalukan baginya sebagai Martial Grandmaster, dengan permusuhan yang tidak dapat didamaikan muncul di antara keduanya. Tapi Yan Zauge jauh dari seorang sarjana bela diri biasa. Bahkan jika dia menutup pintu di depan wajah Lian Con Yi, Lian Con Yi hanya bisa menahannya sambil tersenyum pahit. Tidak hanya dia tidak bisa memikirkan balas dendam, Lian Con Yi bahkan harus memikirkan cara untuk menemukan seseorang untuk berbicara untuknya, mengurangi ketegangan di antara keduanya. Tentu saja, dengan rumor yang didengar Lian Con Yi, sementara Yan Zauge cukup terkenal dan sombong, dia tidak sulit bergaul dengan sebagian besar waktu, dan kemungkinan besar tidak akan begitu brutal. Namun, Lian Con Yi masih kurang percaya diri, karena motifnya sudah najis. Sementara dia di sini untuk meminta maaf secara pribadi, dia juga memiliki niat lain. Jika dia bisa, Lian Con Yi tidak akan mau terburu-buru seperti ini. Akan lebih baik jika dia melakukan perjalanan lagi nanti, tentu saja menyelesaikan rencananya. Tapi pertama, dia tidak tahu kapan Yan Zauge akan meninggalkan wilayah pasir, dan kedua, pihak Penatua Bai akan segera bereaksi, juga mengirim orang ke sana. Jika Lian Con Yi dan Penatua Hong ingin mengambil inisiatif, mereka harus menggunakannya dengan kuat, memperjuangkan perbedaan waktu itu. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengambil risiko Yan Zauge tidak senang dengan mereka. Melirik ke arah Lian Con Yi, Yan Zauge tersenyum lembut, benteng Lord Lian Sopan. Meskipun Lian Ying dari keluarga Anda salah, untungnya hal itu tidak membawa hasil yang tidak dapat diperbaiki. Sebenarnya dia juga dipakai oleh orang lain, dan sudah dibayar dengan nyawanya. Oleh karena itu, saya tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini. Petik 2 Jika ada kata-kata antagonis dari praktisi bela diri klan saya yang sampai ke telinga benteng Lord Lian, harap anggap itu terlalu emosional dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya akan memperingatkan mereka nanti. Petik 2 Lian Con Yi buru-buru menyangkal hal itu, saat tatapan Yan Zauge beralih ke wadah esensi kental musim semi-giok, adapun esensi kental musim semi-giok ini. Terimalah, Tuan Mudaian, Lian Con Yi segera berkata, Lian Ying telah melakukan kesalahan, pada akhirnya, itu pasti masih dikaitkan dengan kurangnya ajaran saya. Saya benar-benar tidak bisa beristirahat dengan baik dengan itu. Petik 2 Yan Zauge memandangnya untuk beberapa saat, lalu tersenyum sedikit, Penatua penjabat klan kami di Suzhou, Penatua Li, ikut dengan saya ke Gurun Besar Barat, dan sayangnya Binasa di sana. Penatua Li juga berjasa menyelamatkan Luo Luo, Lian Cheng dan Lian Ying. Dia memiliki keluarga yang tersisa, dan saya akan menyimpan esensi kental musim semi-giok ini atas nama mereka. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Lian Con Yi menganggup berulang kali, itu yang terbaik, Lian ini juga merasakan kesedihan yang mendalam karena tetua li klan anda telah binasa. Petik 2 Apapun alasan Yan Zauge melakukannya, tidak masalah selama dia menerimanya. Lian Con Yi setelah menyelesaikan sebagian besar motifnya untuk datang ke sini, dia langsung sangat rileks. Tetap saja, yang membuatnya tersenyum pahit adalah Yan Zauge tidak pernah menerima niat Penatua Hong. Sehubungan dengan ini, Lian Con Yi tentu saja tidak dapat menyebutkannya. Jika tidak, itu mungkin benar-benar mengarah pada efek sebaliknya, menyebabkan Yan Zauge merasa ditunda. Dia memutar kepalanya untuk melihat Lian Cheng yang diam di samping, Lian Cheng bisa kembali dengan selamat dari Great Western Desert kali ini, itu juga berkat Tuan Mudayan. Dengan angku datang ke sini kali ini, selain untuk menyampaikan permintaan maaf kami, juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Petik 2 Lian Cheng buru-buru membungkuk kepada Yan Zauge, Terima kasih Tuan Mudayan karena telah menyelamatkan hidupku. Melihat pemandangan ini, Ah Hu menarik kembali sudut bibirnya, tidak mengatakan apapun. Sementara Lian Cheng adalah kenalan Jun Luo sebelumnya, Jun Luo sangat ramah terhadap semua orang. Lian Cheng dan almarhum Lian Ying sama sekali tidak menonjol. Biasanya, Lian Con Yi bahkan tidak melirik Lian Cheng. Hari ini, itu karena Lian Cheng memiliki sedikit takdir dengan Yan Zauge, menghadapi bahaya bersama Tuan Muda yang dibawakan oleh Lian Con Yi. Mungkin dia akan menerima lebih banyak perhatian oleh kepala keluarganya di masa depan. Kesempatan pertemuan juga merupakan bagian dari takdir. Naik ke surga dalam satu langkah tentu saja tidak mungkin, tetapi itu masih bisa menjadi kesempatan yang mengubah hidup. Melihat ini, Yan Zauge tersenyum tipis, Lian Cheng sama sekali tidak buruk, setidaknya menjadi seseorang yang sangat menekankan hubungan antar manusia. Namun, di dunia praktisi bela diri ini, harta yang berharga lemah dan mudah dihancurkan, sementara darah panas dan ketahanan lebih baik untuk menjalani kehidupan yang indah. Petik 2. Pertemuan kami singkat tapi kata-kata saya dalam saya mungkin agak sombong di sini. Tetap saja, saya tidak punya niat untuk mengganggu hidup Anda. Anda harus memutuskan jalan Anda sendiri untuk diri Anda sendiri. Petik 2. Melihat Lian Cheng, beberapa kegembiraan melintas di mata Lian Con Yi, saat Lian Cheng sendiri linglung sejenak sebelum pulih, membungkuk kepada Yan Zauge sekali lagi, terima kasih atas nasihat Anda, Tuan Muda Yan, aku. Aku juga tahu kalau kepribadianku terlalu lemah. Petik 2. Sambil tersenyum, Yan Zauge melambaikan tangannya, tidak lagi berbicara. Melihat bahwa Yan Zauge berniat untuk mengakhiri sesuatu, Lian Con Yi dengan sigap pergi. Meninggalkan tempat Yan Zauge, Lian Con Yi menghela nafas. Dia setidaknya tidak melakukan perjalanan yang sia-sia. Adapun penatua Hong, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak awal, dia juga tidak membawa harapan yang terlalu besar. Setelah itu datang penatua Jun dan Jun Luo. Dengan Jun Luo hampir mati di tangan Lian Ying, dia juga harus mempertanggungjawabkan hal-hal kepada penatua Jun. Jika penatua Jun melanjutkan masalah ini, bahkan mungkin Yan Zauge akan meledakkannya. Pada akhirnya, orang yang paling akrab dengan Yan Zauge dalam sekte pedang angin melolong masih penatua Jun. Saat Lian Con Yi merenung, dia melirik ke arah Lian Cheng yang mengikuti di belakangnya. Ketika mereka keluar dari kediaman Yan Zauge, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua, yang saat ini menuju jalan ini di bawah pimpinan seorang praktisi bela diri Broadcrete Mountain. Saat kedua belah pihak bertemu, pandangan Lian Con Yi langsung mengeras, Oh, bangsawan huang. Lian Con Yi sangat akrab dengan pendatang baru itu. Dia adalah tuan bangsawan dari bawahan kekuatan tingkat dua lainnya ke sekte pedang angin melolong, Manor Gunung Angin Kuning. Hanya saja berbeda dengan benteng keluarga Lian yang berada di bawah penatua Hong, Manor Gunung Angin Kuning adalah pendukung penatua Bai. Melihat Lian Con Yi, tatapan Manor Lord Huang berkedip-kedip, saat dia mulai tertawa, Benteng Lord Lian, lama tidak bertemu. Apakah kamu baik-baik saja? Petik 2 Lian Con Yi tersenyum, berkata, Sudah lama sekali. Tuan bangsawan huang tangguh dan sehat seperti biasa, namun saya ingin tahu apa yang telah membawa Anda ribuan kilometer ke kota Suzhou ini. Petik 2 Manor Lord Huang menghela nafas, orang tua ini dapat dianggap sebagai kenalan lama dengan Elder Li dari Broadcrete Mountain di kota Suzhou. Dia telah menemui bahaya, orang tua ini hanya harus bergegas untuk memperingati dia. Petik 2 Orang tua ini telah lama mendengar tentang Tuan Muda Broadcrete yang terkenal, dan tentu saja ingin secara pribadi menyaksikan bakat naga di antara naga dalam daging. Sambil mengatakan ini, dia memperhatikan ekspresi Lian Con Yi, sekarang melihat senyuman muncul di wajahnya, Lian ini baru saja melihat Tuan Muda Yan, dan dia memang luar biasa, bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang lain, terutama dengan matanya yang tajam. Dan wawasannya yang luar biasa. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Tuan Bangsawan Huang menyipitkan mata sejenak sebelum mengangguk, oh, orang tua ini juga berpikir seharusnya begitu. Lian Con Yi secara alami sengaja menambah tekanan ke pihak lain, mencoba untuk menyesatkannya. Namun, melihat Manor Lord Huang itu, meski terpengaruh, masih terlihat penuh percaya diri, Lian Con Yi merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Dia tidak mengungkapkan apapun secara lahir ya, hanya mengangguk sedikit ke Manor Lord Huang, dengan ini, Lian ini pergi. Jika Manor Lord Huang punya waktu, mengapa tidak mengunjungi benteng keluarga Lian saya? Petik 2 Tuan Bangsawan Huang berkata dengan sopan, pasti, pasti. My Yellow Wind Mountain Manor juga menyambut Fortress Lord Lian sebagai pengunjung kapan saja. Petik 2 Keduanya melewati satu sama lain. Berbalik ke belakang, melihat Manor Lord Huang berjalan menuju kediaman Yan Zao Ge, sesaat Lian Con Yi merasa dibanjiri emosi. Hari ini masing-masing benar-benar mengungkapkan kekuatan mereka, melihat siapa yang bisa memindahkan Buddha Agung itu ke dalam. Berpikir bagaimana Buddha Agung itu masih seorang cendikiawan bela diri, masih berusia sekitar 20 tahun, Lian Con Yi hanya bisa merasakan bahwa dunia ini benar-benar tidak dapat diprediksi. HSSB 235, yang satu selesai menyanyi dan yang lainnya naik ke panggung. Melihat bahwa itu memang bangsawan Manor dari Yellow Wind Mountain Manor yang tiba tepat setelah Lian Con Yi, perasaan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis di dalam hati Yan Zao Ge tumbuh. Mengenai perilaku mereka, satu selesai bernyanyi dan yang lainnya naik ke panggung, Yan Zao Ge merasa itu sangat bagus, sangat kuat. Meraih kesempatan dan maju secara agresif, mencoba mendapatkan dukungan yang bisa mereka dapatkan, tanpa henti meningkatkan chip yang mereka miliki. Yan Zao Ge tidak menolak hal semacam ini. Apakah itu Elder Bai atau Elder Hong, dia tidak condong ke salah satu dari mereka. Oleh karena itu, karena dia melihat salah satu perwakilan mereka, dia secara alami harus memberikan kesempatan yang sama kepada pihak lain. Jika tidak, berita akan menyebar bahwa Yan Zao Ge telah melihat Lian Con Yi tetapi menutup pintu di depan wajah Tuan Huang, dan itu akan setara dengan mengatakan bahwa dia mendukung Pena Tua Hong. Manor Lord Huang pertama kali mengenang tentang kematian tetuali bersama dengan Yan Zao Ge, sebelum secara bertahap beralih ke percakapan biasa. Setelah bercakap-cakap sebentar, Tuan Bangsawan Huang tidak berani menunda lebih lama lagi. Jangan sampai dia mengganggu Yan Zao Ge karena menghabiskan terlalu banyak waktunya. Dia mengeluarkan kotak brokat, berkata sambil tersenyum, saya pernah mendengar bahwa Tuan Muda Yan menyukai benda-benda kuno, dan juga memiliki pengetahuan tentang berbagai karakter kuno. Belum lama ini, lelaki tua ini memperoleh harta karun di masa lalu, dan mendapati dirinya tidak dapat mengumpulkan apapun darinya. Saya ingin Tuan Muda Yan melihatnya. Melihat dia membuka kotak brokat, Yan Zao Ge tanpa sadar sedikit tertegun. Di dalam kotak brokat terdapat setengah dari koin giok, dalam bentuk setengah lingkaran dengan pola kuno di permukaannya. Itu jelas bagian lain dari koin giok yang Yan Zao Ge perintahkan untuk ditemukan Ah Hu sebelumnya. Setelah mendapatkan koin setengah giok dari sisa-sisa Black Knight Mare Mountain, Yao San, karena koin giok tampak agak baru rusak, dia telah menyimpulkan bahwa setengah lainnya kemungkinan besar masih di wilayah pasir. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi sepatu besi yang aus karena pencarian yang tidak berhasil, namun akhirnya mendapatkannya tanpa usaha. Yan Zao Ge menilai Manor Lord Huang, yang memberinya sedikit pandangan antisipatif. Dia diam-diam bertukar pandangan dengan Ah Hu, yang menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia telah merahasiakan masalah ini, sementara telah mencari setengah dari koin giok yang hilang, tidak membocorkan berita semacam itu. Setidaknya, berita itu seharusnya tidak menyebar ke Manor Lord Huang. Tuan Bangsawan Huang memang tidak tahu bahwa Yan Zao Ge memiliki separuh lainnya dari koin giok itu, tetapi dia telah menemukan seseorang untuk menaksirnya dan memastikan bahwa koin setengah giok yang dia miliki ini sangat kuno, dan juga asli, jelas bukan tiruan dari era saat ini. Oleh karena itu, kepercayaan besar Manor Lord Huang dalam menghadapi Lian Chonyi tidak berdasar, dengan dia merasa bahwa dia punya alasan bagus untuk ini. Dengan mengikuti apa yang disukai Yan Zao Ge, hadiahnya kemungkinan besar akan dapat menarik perhatian Yan Zao Ge. Sambil membelai koin giok, Yan Zao Ge tersenyum setelah beberapa saat, itu memang artefak kuno, dan saya juga tidak bisa langsung mengetahui latar belakangnya. Namun, saya memiliki beberapa pemikiran tentang itu. Jika Tuan Bangsawan Huang tidak keberatan, dapatkah saya menyimpannya sebentar, menganalisis dan menelitinya? Senyuman langsung muncul di wajah Manor Lord Huang, tentu. Hanya dengan Tuan Mudayan di sini objek ini tidak akan menjadi seperti mutiara yang tertutup debu. Petik 2. Dia dengan demikian menerimanya. Sementara Tuan Bangsawan Huang merasa sedikit menyesal pada Yan Zao Ge yang tidak mengikuti upayanya untuk membawa topik percakapan ke Penatua Bai, secara keseluruhan, dia masih pergi dengan suasana hati yang agak baik. Setelah mengirim Tuan Bangsawan Huang pergi, Yan Zao Ge mengetuk meja dengan ringan sambil berkata, Ah Hu, milik pribadi saya, pilih beberapa hal sebagai hadiah balasan untuk mereka. Dia mengetuk kotak brokat yang berisi koin setengah giyok, nilai benda ini sedikit lebih besar, karena aku menyukai artefak kuno. Ah Hu berkedip, Tuan Muda, mereka berdua bukan dari Broadcrete Mountain, dan datang atas inisiatif mereka sendiri untuk memberi penghormatan kepada Anda, daripada Anda memeras atau memeras mereka atau apapun. Anda tidak benar-benar mengambil apapun itu akan baik-baik saja bahkan jika berita itu sampai ke klan. Petik 2 Yang satu menjadi orang yang cerdas, menggunakan ungkapan permintaan maaf sebagai alasan, dengan tanda menjual kepala domba tetapi sebenarnya menjual daging anjing, sementara yang lain menggunakan nama untuk memperingati Tetuali, meninggalkan saya dengan perasaan yang baik ke arah keduanya sama sekali. Yan Zao Ge menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa jika itu hanya hal-hal seperti esensi kental musim semi-giok, saya mungkin benar-benar makan satu sisi dulu lalu yang lain, menyekah semuanya sampai bersih. Petik 2 Namun, koin setengah giok ini kebetulan persis seperti yang saya cari. Jika dia tidak memberikannya kepada saya, kami masih harus menghabiskan waktu untuk mencarinya. Oleh karena itu, kirimkan dia hadiah balasan. Petik 2 Yan Zao Ge melambaikan tangannya, jika saya mengirim hadiah balasan ke satu sisi, dunia luar akan tetap berpikir bahwa saya telah memilih sisi dari keduanya. Oleh karena itu, kirimkan hadiah balasan ke kedua sisi. Petik 2 Untuk masalah sekte pedang angin melolong, kecuali Paman Jun menyatakan pendiriannya, kami tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Ahu tertawa sederhana dan jujur, ya, tuan muda. Yan Zao Ge mengeluarkan koin setengah giok miliknya, menyatukannya kembali dengan setengah lainnya di kotak brokat. Saat dua setengah koin giok disatukan, mereka bergabung, saat koin giok lengkap langsung muncul kembali, berkedip dengan kilau samar. Yan Zao Ge menelusuri pola di bagian luar koin giok, perlahan memproyeksikan sirkulasi formasi roh di dalam hatinya. Karena koin giok telah dihancurkan, formasi roh yang tertulis di atasnya menjadi tidak lengkap. Sementara pola roh sekarang telah diperbaiki sepenuhnya, agar sirkulasi ki spiritual di dalam pulih sepenuhnya, Yan Zao Ge masih membutuhkan waktu untuk memandu pemulihannya. Hari demi hari berlalu, sebagai penatua baru Broadcrete Mountain di Suzhou, Si Fei, akhirnya tiba. Yan Zao Ge, Feng Yunsheng dan Ahu pergi menemuinya bersama, karena mereka melihat seorang pria besar dan tinggi melangkah dengan penuh semangat. Itu tepatnya, roh surgawi, Su Fei. Su Fei melangkah dengan langkah besar ke arah Yan Zao Ge, meninju bahunya sedikit, tertawa terbahak-bahak, saya datang untuk membantu Anda kali ini. Yan Zao Ge juga tertawa, mengirimmu ke Suzhou sebagai penjabat penatua benar-benar menyianyiakan bakatmu. Melepas kulit anggur di pinggangnya, Su Fei menenggak anggur dalam jumlah besar, sebelum menyeka mulutnya sama sekali tanpa peduli, perintah klan, tentu saja aku mengikuti. Grandmaster dan master pasti memiliki pertimbangan masing-masing. Petik 2. Saya juga telah melihat laporan Anda diberikan kepada klan. The Decimating Abyss yang terjerat dengan Black Knight Mare Mountain bukanlah masalah kecil. Ini pasti tidak bisa dianggap enteng. Petik 2. Su Fei menyerahkan kulit anggur itu kepada Yan Zao Ge, yang juga mengangkat kepalanya dan meminum seteguk anggur sebelum dia berkata, momong-momong, saya mungkin harus pergi setelah beberapa saat. Pada saat itu, kakak magang saudara Su harus lebih waspada. Petik 2. Serahkan saja padaku, jawab Su Fei. Dia memutar kepalanya untuk melihat Feng Yun Seng, tersenyum, kakak magang junior Feng. Ini masih pertemuan pertama kami, senang bertemu denganmu. Feng Yun Seng juga tersenyum, saya sudah lama mendengar nama senior saudara magang saudara Su. Su Fei tersenyum, melirik Yan Zao Ge, pemabuk terkenal. Feng Yun Seng berkedip, juga melihat ke arah Yan Zao Ge seperti dia tersenyum sementara juga tidak. Yan Zao Ge memutar matanya, memberitahu Feng Yun Seng, sudah jual saja aku. Su Fei tertawa, menepuk tangannya, kamu masih harus dijual. Berhenti saja, adalah kebenarannya. Petik 2. Saat mereka berbicara dan tertawa, mereka menemani Su Fei untuk penyerahan tugas. Sementara Su Fei tampak seperti orang yang kasar, dia sebenarnya sangat teliti di dalam, menjadi seseorang yang bersedia untuk tetap teguh di tanah dan berusaha. Dia luar biasa dalam hal bakat, kekuatannya yang patut dicontoh, dan dalam hal penanganan masalah sehari-hari di luar negeri, dia juga stabil dan dapat diandalkan, juga ahli dalam hal itu. Melanjutkan posisi sebagai penjabat penatua Suzhou, dia dengan sangat cepat masuk ke peran itu, karena penatua kursi pertama dari wilayah pasir dan penatua utama dari sekte pedang angin yang melolong penuh dengan pujian untuknya setelah itu. Setelah Su Fei mengambil alih posisinya, Yan Zouge memusatkan perhatiannya kembali pada koin giok yang lengkap dan pulih itu. Suatu hari, duduk dalam posisi meditasi, di tanah di depan Yan Zouge, koin giok memancarkan cahaya, sebagai formasi roh lengkap, beredar tanpa suara, diproyeksikan di udara. Melihat dengan hati-hati, Yan Zouge melihat bahwa pusat formasi roh itu menyerupai sebuah pintu. HSSB-236 bertemu Lin Zou sekali lagi. Melihat pintu ilusi di tengah formasi roh, Yan Zouge menganggup dengan puas. Pengurangannya pada formasi roh berdasarkan pola koin giok sebelumnya akurat. Formasi roh ini memang mengarah ke alam rahasia. Berdiri di sisi Yan Zouge, Ahu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan muda, koin giok sekecil itu sebenarnya bisa berisi rahasia ruang angkasa, secara langsung membawa orang keluar angkasa. Yan Zouge menghela nafas, di dunia sebelum bencana besar, bela diri dao berkembang pesat, dengan banyak konsep telah dianalisis hingga tahap yang sangat mendalam. Oleh karena itu, beberapa kedalaman juga disederhanakan, dan dapat digunakan dalam kehidupan biasa. Meskipun orang biasa tidak dapat memahami konsep yang mendasarinya, mereka masih dapat menggunakan beberapa alat. Petik 2 Yan Zouge berdiri, Sebenarnya, Sado Serinking Patch adalah objek yang cukup umum sebelum grid calamity. Mengatakan demikian, Yan Zouge berjalan ke sisi lain. Di sana, pilar besar Istana Surgawi masih berdiri, tampaknya tidak berubah sedikitpun. Namun, saat Yan Zouge menekan permukaannya dengan telapak tangannya, pilar batu tinggi itu langsung mulai menyusut. Akhirnya, apa yang menyerupai tongkat pendek sepanjang kaki mendarat di tangan Yan Zouge? Tidak harus menahannya secara vertikal, dengan itu horizontal, Yan Zouge saat ini juga tidak bisa merasakan beban apapun darinya. Menyusul upaya telatennya selama periode waktu ini, Yan Zouge telah menyelesaikan pemurnian kedua pilar Istana Surgawi. Meskipun masih banyak area luar biasa yang membutuhkan analisisnya, paling tidak, Yan Zouge sudah bisa dengan bebas mengontrol ukurannya. Kakak magang senior Su, magang adik-adik Feng, tolong bantu saya untuk mengurus area ini sebentar, kata Yan Zouge kepada Sufei dan Feng Yunseng di sampingnya. Sufei dan Feng Yunseng mengangguk, tenanglah, kami akan membantu Anda mengamankan jalan mundur Anda. Ayo pergi, menjaga pilar Istana Surgawi dalam bentuk tongkat, Yan Zouge melayang ke atas, berjalan di udara menuju pintu yang diproyeksikan dari Koen Giok. Meniru dia, Ahu mengikuti Yan Zouge menuju pintu itu. Melintasi pintu yang diproyeksikan itu, Yan Zouge merasakan sensasi sobek sejenak. Dia tidak panik, malah menyeberang dengan sangat alami. Saat dia menyeberang, cahaya putih membanjiri matanya, tetapi saat sensasi robekan dengan sangat cepat menghilang, cahaya kuat yang membanjiri matanya menghilang juga. Yan Zouge menyipitkan matanya sejenak sebelum membukanya sekali lagi. Di hadapannya ada area hijau yang penuh dengan kehidupan. Mengikuti di belakangnya, Ahu mendecakan lidahnya memuji saat dia melihat pemandangan di depannya. Jika Anda tidak memberitahu saya bahwa ini adalah dimensi asing, saya masih akan berpikir bahwa saya berada di delapan dunia ekstremitas. Keduanya tampak berada di hutan primordial, dengan banyak puncak gunung terlihat di kejauhan. Berbalik ke belakang, mereka melihat pintu cahaya itu tergantung diam-diam di udara. Tangannya di belakang punggungnya, Yan Zouge berjalan dengan santai ke depan sambil mengamati sekeliling mereka, ukurannya masih terbatas. Menurut formasi roh yang membuka pintunya, itu harus berada sekitar beberapa ratus kilometer. Petik 2 Ahu menghela nafas memuji, kis spiritual benar-benar berlimpah. Ahu mengangguk, dimensi asing ini memang ada sebelum bencana besar, untungnya lolos dari takdir kehancuran sebagai sudut dunia. Namun, itu masih terpengaruh oleh gempa susulan, karena Yan Zouge dapat dengan jelas merasakan bahwa denyut nadi kiroh di sini terasa memburuk. Karena selalu disegel di sini, itu masih bisa dipertahankan untuk jangkau waktu yang agak lama. Terhubung dengan dunia luar sekarang, tingkat kerusakan langsung melonjak dengan cepat. Tidak lama kemudian, dimensi asing ini akan dihancurkan untuk selamanya. Dengan diam-diam merasakan aliran kis spiritual di sini, Ahu juga menganalisis, ini agak sulit. Tuan muda, kita mungkin tidak punya cukup waktu. Petik 2 Yan Zouge berkata, Tidak masalah, saya telah menganalisis formasi roh pada koin Giyok itu, yang memiliki hubungan dengan dimensi asing ini. Target kita tepat di tengah tempat ini, dan kita harus langsung menuju ke sana. Petik 2 Mungkin ada sesuatu yang saya inginkan di sana, Yan Zouge menatap kekejauhan, Life Illuminating Immortal Stone, harta karun dari praktisi lepas sebelum bencana besar. Ini sangat mungkin adalah dunia rahasia yang ditinggalkan oleh praktisi longgarhe, dengan beberapa harta ini disimpan di sini. Atau lebih tepatnya, lebih tepat menyebutnya relik. Petik 2 Bagi orang lain, Life Illuminating Immortal Stone mungkin tidak terlalu penting. Namun, bagi Yan Zouge, itu akan membantunya untuk menyeberangi teluk surgawi dan memasuki dunia martial grandmaster lebih cepat. Benda ini sudah sangat langka sebelum waktu bencana besar, dan telah benar-benar punah setelahnya. Yan Zouge awalnya tidak memiliki harapan untuk menemukannya, dan malah mencari kemungkinan pengganti. Akhirnya, setelah selesai menganalisis polaroh pada Koen Giok, dia terpana saat menemukan bahwa Koen Giok ini kemungkinan besar adalah milik praktisi yang telah lepas dari masa lalu sebelum bencana besar. Dan seperti yang Yan Zouge ketahui, praktisi yang bebas dia memiliki Life Illuminating Immortal Stone tahun itu. Dengan cara ini, Yan Zouge langsung memiliki harapan untuk mendapatkannya kembali. Bahkan jika dimensi asing ini tidak memiliki Life Illuminating Immortal Stone, mungkin ada juga hal-hal lain yang tertinggal dari sebelum Great Calamity, semua benda yang agak berharga sekarang. Perjalanan Yan Zouge ini tidak akan sia-sia. Terutama ketika dalam ingatan Yan Zouge, praktisi yang bebas dia cukup mahir dalam mengolah obat-obatan roh dan tanaman. Melintasi dimensi asing, saat mereka berjalan, Yan Zouge dan Ah Hu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ah Hu menggaruk kepalanya, melihat dengan bingung ke arah Yan Zouge, Tuan Muda, apakah ini hanya halusinasi saya, atau apakah kecepatan penurunan kualitas ki spiritual ini sedikit terlalu cepat meskipun kita telah membuka pintu masuk ke dunia ini. Petik 2 Yan Zouge mengangkat alisnya sedikit, tidak, perasaanmu sangat akurat. Sementara kemerosotan ki spiritual seharusnya meningkat secara eksponensial seiring berjalannya waktu, itu benar-benar sedikit terlalu hebat sekarang. Petik 2 Ah Hu berhenti tersenyum, beberapa keseriusan ditambahkan ke wajahnya, Tuan Muda, apakah menurut Anda mungkin ada koin giyok lain, juga dapat membuka pintu ke dimensi asing ini. Bisakah seseorang masuk bersama kita, melalui pintu lain yang terbuka. Petik 2 Mereka mungkin tidak menyeberang menggunakan kunci seperti formasi roh koin giyok, kata Yan Zouge dengan tenang, seribu dunia besar dipenuhi dengan keajaiban. Dalam beberapa keadaan khusus, juga memungkinkan untuk secara tidak sengaja merobek ruang itu sendiri, membuka terowongan antara delapan dunia ekstremitas dan dimensi asing. Petik 2 Yan Zouge mengamati sekeliling mereka, beberapa harta karun khusus dapat mencapai ini, meskipun menetapkan koordinat akan sulit. Tiba-tiba, cahaya umu guntur berkedip sedikit di mata kanan Yan Zouge. Dia tiba-tiba memutar kepalanya, tatapannya seperti kilat saat dia melihat ke satu arah. Ah Hu juga memiliki perasaan yang sama, mendengus dingin saat dia melihat ke arah yang sama dengan Yan Zouge. Cahaya guntur hijau keunguan berkedip-kedip di mata kanan Yan Zouge karena hanya untuk satu saat itu, udara di Cakrawala yang jauh tampak seperti riak air, sebelum kembali normal. Kurang dari 100 km jauhnya dari Yan Zouge, di bagian lain dari hutan purba dari dimensi asing ini. Seorang pemuda, berdiri di dahan pohon besar, mengerang pelan. Cermin seperti kristal di depannya tiba-tiba menyala dengan listrik, lalu pecah. Mata Kaisar Guntur, ekspresi pemuda itu rumit. Itu, mengejutkan, Tuan Muda Gemuru Petir, Lin Zouge. HSSB 237, pengikut, Master Bella Diri. Melihat kilat yang sesat melintas di hadapannya dan cermin kristal yang hancur itu, ekspresi Lin Zouge sangat rumit hingga ekstrim. Cermin yang hancur memantulkan wajahnya, menyebabkan dia tampak lebih tidak teratur. Die of the Thunder Emperor. Lin Zouge saat ini dikuasai oleh emosi karena dia tidak bisa tidak memikirkan kembali sebelumnya di East Strangling Snow Mountains, di mana dia telah bertarung dengan Yan Zouge untuk Eye of the Thunder Emperor. Die of the Thunder Emperor yang awalnya dia anggap sebagai miliknya telah mendarat di tangan Yan Zouge, sementara untuk melarikan diri dari tinju Yan Zouge, Lin Zouge telah dipaksa untuk menggunakan batu giyok cahaya melesat darah transformasi terlarang, menambahkan luka pada cedera, bahkan mencegahnya berpartisipasi dalam pertemuan koneksi surgawi. Tepatnya pertemuan koneksi surgawi di mana insiden danau tersembunyi yang jelas telah meletus. Meskipun dia tidak menyaksikan kepribadiannya, dari rumor serta laporan informasi yang dia kumpulkan setelah itu, tidak sulit baginya untuk menyimpulkan bahwa mata Kaisar Guntur telah memainkan peran utama dalam penghancuran Yan Zouge dari domain besar iblis. Formasi, dan ini menyebabkan Lin Zouge merasa lebih tidak bahagia di dalam hatinya. Setelah melihat Yan Zouge menggunakan fragment Eye of the Thunder Emperor untuk menghancurkan harta karunnya dari jauh, ekspresi Lin Zouge agak gelap. Dia menarik nafas dalam-dalam, menenangkan emosinya saat dia merenung. Mengapa Yan Zouge muncul di sini? Apakah itu ketika saya membuka pintu spasial? Itu mempengaruhi dimensi asing, menyebabkan tempat lain memiliki pintu spasial terbuka juga, memungkinkan dia masuk secara kebetulan, atau apakah dia memiliki metode sendiri untuk membukanya? Petik 2 Lin Zouge mengerutkan alisnya rat-rat, mungkinkah dia juga tahu bahwa Immortal Crane Wings ada di sini? Ataukah seperti waktu itu di dalam makam duka besar orang tua, di mana ada harta selain sayap bangau abadi di sini yang tidak saya ketahui? Petik 2 Memang, orang ini terlalu banyak hambatan, bertemu Yan Zouge sekali lagi menyebabkan Lin Zouge merasa tertahan. Ada harta karun yang sangat dia pandang, sayap bangau abadi, di sini. Hanya saja ada sedikit kesulitan untuk menembus dimensi ini. Menurut ingatannya sendiri, Lin Zouge pertama kali mencari harta lain, mendapatkan harta yang dapat membuka pintu ruang, sebelum menemukan peninggalan rusak yang ditinggalkan oleh praktisi Longgar He untuk membantunya menentukan koordinat. Dengan demikian, dia telah berhasil membuka terowongan antara delapan dunia ekstremitas dan dimensi asing ini. Sementara saya juga berhasil menembus ke tahap akhir siantian, kekuatannya luar biasa, dengan dia juga memiliki fragmen artefak suci pada dirinya, serta pelayan tercelai yang mengikutinya dari dekat. Lin Zouge berkata pada dirinya sendiri untuk tenang, jika saya ingin memperebutkan harta karun dengannya, itu tidak akan mudah sama sekali. Petik 2 Tatapan Lin Zouge jauh saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat dunia tempat dia berada, jika dimensi asing ini runtuh sebelum dia bisa pergi, bahkan dengan fragmen artefak suci, dia akan sulit sekali untuk menghindari kematian. Namun, dengan pintu lain yang terbuka di sini, telah terjadi perubahan pada tingkat kemunduran ki-spiritual, dan bahkan saya tidak dapat secara akurat memprediksi waktu yang tepat di mana keruntuhan spasial akan terjadi. Petik 2 Setelah mempertimbangkan sebentar, Lin Zouge menggertakkan giginya, berbalik dan pergi dari pintu tempat dia masuk. Yan Zouge mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan, cahaya guntur hijau keunguan di mata kanannya terkadang terlihat, terkadang tidak. Ah Hu mendengus, ini bukan martial grandmaster, hanya seorang sarjana bela diri, menggunakan beberapa harta khusus untuk memata-matai kita. Yan Zouge berkata, sepertinya dia tidak sengaja memata-matai. Sebaliknya, pihak lain sedang memeriksa situasi wilayah ini, dan kebetulan memindai di sini. Petik 2 Ah Hu berkata, Tuan muda, yang lain memang telah masuk. Meskipun basis kultivasi mereka tidak tinggi, kami tidak tahu persis berapa banyak dari mereka, atau apakah mereka memiliki ahli lain. Petik 2 Benar, hal-hal tidak bisa ditunda. Kita harus bergegas secepat mungkin, jangan sampai kita diganggu oleh masalah ini nanti, Yan Zouge melangkah di garis depan, dengan Ah Hu mengikuti dari belakang. Mengikuti fenaki spiritual di sini, dengan sangat cepat, mereka muncul dari hutan primordial, pemandangan di depan mata mereka terbuka. Di depan mereka muncul gubuk jerami kecil, yang tampak agak kasar di luar. Namun, melihat dengan hati-hati, Yan Zouge dengan jelas melihat siluet di atas gubuk, menyerupai burung bango abadi yang melebarkan sayapnya. Sekilas, siluet itu tampak hanya sebesar burung pipit, kecil dan indah. Namun, melihat lebih dekat sekali lagi, saat itu menyebarkan bulu panjangnya, itu sepertinya menyelimuti seluruh dimensi asing. Setelah mengamatinya untuk beberapa saat, Yan Zouge menganggup perlahan, batasan terbentuk dari niat tinju praktisi lepas, mereka tetap di sini sampai sekarang. Petik 2 Melihat pondok jerami di bawah siluet burung bango abadi, Yan Zouge menjentikan jarinya, untuk masuk, pertama-tama kita harus menembus batasan ini. Melihat sekeliling mereka, saat dia berjalan menuju pondok jerami, Yan Zouge berkata kepada Ah Hu, Ah Hu, lindungi aku. Perhatikan sekeliling. Petik 2 Ah Hu menjawab dengan tegas, berdiri dengan tegas di samping saat dia meningkatkan kesadaran spiritualnya secara maksimal, dengan rajin mengamati sekeliling. Waktu berlalu tanpa henti. Meskipun tidak ada matahari terbit atau terbenam dalam dimensi asing ini, tanpa henti menghitung waktu dalam hatinya, Ah Hu memperhatikan kemajuan Yan Zouge dalam menembus batasan di sini. Dunia ini tidak besar, untuk seseorang dari basis kultivasi keduanya, berjalan tidak akan memakan banyak waktu. Alasan mereka khawatir bahwa waktu yang mereka miliki sebelum ruang runtuh tidak cukup adalah mempertimbangkan situasi seperti sekarang, ketika pemilik asli ruang ini memblokir jalan dengan batasan. Melihat Yan Zouge tak henti-hentinya bekerja di dekat gubuk jerami, Ah Hu tidak santai, karena dia bisa merasakan kemerosotan ki spiritual di sekitarnya semakin cepat dan semakin cepat, juga semakin jelas. Ki spiritual yang melimpah yang bisa mereka rasakan saat memasuki dimensi asing ini sudah tidak ada lagi. Hah! Tatapan Ah Hu tiba-tiba mengeras, menyerupai kebangkitan harimau yang tertidur, siap melahap semua orang yang dilihatnya. Dia berdiri diam di tempatnya, tidak bergerak sedikitpun. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melompat. Dalam jarak nafas, Ah Hu muncul di perbatasan di sisi lain hutan, angin kencang yang berhembus sebagai akibat langsung menumbangkan beberapa pohon raksasa yang mengjulang ke langit. Sosok bingung dari dua sarjana bela diri terungkap. Hanya ketika Ah Hu berada di depan mereka barulah mereka mendapatkan kembali akalnya. Tapi tidak menunggu mereka bereaksi, mereka sudah melayang di udara, dibuang oleh Ah Hu tanpa ada alasan untuk melawan sama sekali. Sosok Ah Hu melintas, sudah di tempat lain dalam sekejap mata. Di sana muncul sarjana bela diri lain, awalnya ingin berbaring di sana dalam penyergapan, diam-diam menunggu kesempatan. Siapa yang tahu bahwa Ah Hu tiba-tiba akan bergerak? Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak baik untuknya, namun bahkan tanpa sempat bereaksi, Ah Hu yang telah membuang dua orang sudah berada di hadapannya dalam sekejap. Sarjana bela diri siantian ini ingin melawan, tetapi bagaimana dia bisa? Dia bukan lawan Ah Hu, karena dia juga dilempar ke udara oleh Ah Hu. Dari hutan yang jauh, suara terkejut bergema, Marsial Grandmaster. Mendengar kata-kata itu, ketiga cendikiawan bela diri, berjuang untuk bangkit, tanpa sadar melirik Ah Hu, bahkan tidak berani mengucapkan suara saat mereka kemudian merangkak dan memanjat pergi dengan semua yang mereka miliki. Ah Hu melihat dengan dingin ke arah suara itu, di mana seorang pria parubaya sekarang muncul di hadapannya, juga seorang Marsial Grandmaster. Melihat dari dekat pakaiannya, merasakan orakinya, tatapan Ah Hu menjadi semakin dingin. Pendatang baru, jelas dari klan Matahari Suci. Pria parubaya ini menilai Ah Hu, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya, reman kecil yang selalu mengikuti Yan Zao Ge. Namun, tidak apa-apa saat Anda masih menjadi sarjana bela diri. Sekarang Anda sudah menjadi Marsial Grandmaster, Anda sebenarnya masih bersedia menjadi punggawa seorang sarjana bela diri. Petik 2 Benar-benar konyol, tidakkah kamu tahu bahwa kamu sudah dapat membuat sekte kamu sendiri, yang mengarah pada kebangkitan kekuatan kelas 2 baru. Petik 2 Ah Hu mengaitkan telinganya dengan jarinya, lalu menunjuk, apa yang saya lakukan apa pedulimu. The Secret Sun Clan Marsial Grandmaster tertawa dingin, sementara Sun Clan Suci kita mengatakan untuk tidak memulai konflik dengan Broadcrete Mountain selama periode waktu ini, ini tidak termasuk mencari keberuntungan. Kamu pasti baru di dunia Marsial Grandmaster, bukan? Baiklah, izinkan saya memberi Anda pelajaran hari ini anggap saja itu sambutan. Petik 2 HSSB 238 Anda lagi. Setelah selesai berbicara, Grandmaster bela diri klan Matahari Suci ini tidak ragu-ragu, langsung memukul dengan telapak tangan. Cahaya ganas langsung muncul di telapak tangannya, langit dan bumi ilusi yang terbentuk dari aurakinya mengembun menjadi tanah roh yang bersinar. Palem menyerang langit, menyerupai turunnya matahari besar, langsung menerangi seluruh area saat turun menuju Ahu. Ahu tersenyum kejam, seluruh auraki tubuhnya melonjak saat angin hitam yang kuat muncul ke permukaan, seluruh dirinya menyerupai badai manusia, badai hitam yang menutupi langit dan menutupi bumi kemanapun ia pergi, karena sinar matahari tampaknya telah redup. Memang dari garis keturunan langsung gunung mimpi buruk hitam, lawannya tersenyum dingin, tetapi bahkan jika itu adalah gunung mimpi buruk hitam, lalu apa? Mengatakan demikian, telapak menyerang langitnya mengepal dan terbuka, secara paksa bertemu dengan cakar surgawi harimau hantu Ahu secara langsung. The Secret Sun Clan Martial Grandmaster terkekeh, seorang Grandmaster bela diri menjadi punggawa Apakah Anda berpikir bahwa Tuan Anda adalah Marsial Saint? Lelucon apa? Petik 2 Dia membuka jari-jarinya, lima cahaya emas muncul, tampaknya berubah menjadi telapak tangan emas besar yang menghantam ke arah Ahu. Sambil memamerkan giginya, dipenuhi dengan kebrutalan, Ahu bertanya, Bukankah kamu yang memperlakukan dirimu sebagai seorang Marsial Saint? Mengatakan demikian, Ahu mengunci cakarnya, sepuluh hembusan angin kencang tiba-tiba mengiris, mengiris udara di depannya. Telapak tangan emas besar itu segera diiris berkeping-keping, berubah menjadi seberkas cahaya yang padam di udara, seolah-olah tercabik-cabik. Ahu tiba-tiba berjongkok, lalu melompat, menyerupai harimau buas keluar dari kandang saat dia berada tepat di depan lawannya. Satu tangan mencakar tenggorokan, satu tangan mencakar dada, dia dipenuhi dengan niat membunuh, karena musuhnya hanya bisa merasakan hawa dingin menembus ke dalam tulangnya. Marsial Grandmaster dari Secret Sun Clan terkejut, kekuatan apa yang dahsyat bagaimana rasanya sebanding dengan Tang Yong Hao yang baru saja naik ke alam Marsial Grandmaster. Tapi, bagaimana ini mungkin? Sosok seperti apa Tang Yong Hao? Bagaimanapun, di domain api, di hati sebagian besar praktisi bela diri Sun Clan Suci, Tang Yong Hao tidak dapat disangkal adalah orang nomor satu dari generasi muda delapan ekstremitas dunia. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan dominasi lengkap Yan Di di masa lalu, Tang Yong Hao juga merupakan praktisi bela diri paling luar biasa di generasinya. Dalam pertemuan hubungan surgawi, Tang Yong Hao telah mengalahkan Tuan Muda Tujuh Laut Song Chau, toko utama generasi muda musuh lama klan Matahari Suci, kota Laut Giok. Sementara dia bertarung imbang dengan Sufei dari Broadcrete Mountain di kemudian hari, dan juga dibayangi oleh Yan Zhao Ge yang tiba-tiba muncul menjadi terkenal entah dari mana, Tang Yong Hao tidak dapat disangkal adalah elit dari generasi muda saat ini, seorang jenius di antara para jenius. Orang jenius memiliki tolok ukur yang berbeda dari orang normal, dan jika level diambil untuk orang jenius dan tokoh mengerikan, Tang Yong Hao akan tetap menjadi tokoh puncak yang memimpin orang-orang dari generasi yang sama. Grandmaster bela diri dari klan Matahari Suci ini bahkan sedikit meragukan penilaiannya sendiri pada saat ini. Pria besar yang tampak bodoh ini mengikuti Yan Zhao Ge sepanjang hari seperti petugas sebenarnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Tang Yong Hao. Betapa menggelikan Dalam perang Tang Timur tahun itu, ketika Ahu masih menjadi sarjana bela diri Siantian, dia pernah bertarung dengan praktisi bela diri dari klan Matahari Suci. Namun, membandingkannya dengan saat itu, praktisi bela diri klan Matahari Suci ini menemukan bahwa kekuatan tempur Ahu pada tingkat kultivasi yang sama sebenarnya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Hantu di siang bolong. Grandmaster bela diri ini menggertakan giginya, melakukan lompatan Matahari terbit, nyaris menghindari cakar kembar Ahu. Namun, kecepatan Ahu jelas lebih cepat dari lawannya, segera menindaklanjuti dengan cakar lain, langsung mencakar mahkota kepala lawannya. Lawannya juga seorang veteran dari seratus pertempuran, langsung tidak berani terus bertarung saat dia melihat situasi ini. The Heaven Streaking Palem adalah seni bela diri penekan berbasis momentum yang tumbuh semakin halus dan semakin halus semakin banyak dipukul, tanpa henti memperluas keunggulan seseorang. Namun, setelah keunggulan itu dijungkir balikan, itu malah hanya akan semakin tidak menguntungkan bagi pengguna. Grandmaster bela diri dari klan Matahari Suci menenangkan hatinya, segera beralih dari Heaven Streaking Palem ke Sunset Towsan Illusory Palems, bertempur dalam pertempuran yang berlarut-larut dengan Ahu dengan perubahan teknik yang luas dan anggun. Diterangi oleh cahaya matahari terbenam, hutan primordial langsung dicat dengan warna senja. Namun, setelah berada di atas angin, Ahu tidak memaafkan momentumnya, gerakannya tidak dapat diprediksi seperti hantu, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang esensi cakar surgawi harimau hantu karena serangan cakarnya yang keras dan ganas hingga ekstrim, tampaknya mampu merobek ruang terpisah. Grandmaster bela diri klan Matahari Suci itu dikalahkan olehnya hingga mundur terus-menerus, nyaris tidak bisa bertahan. Jika bukan karena Ahu masih membagi sebagian dari perhatiannya untuk tetap waspada terhadap musuh potensial di sekitarnya, lawannya sudah lama mati oleh cakarnya. Saat keduanya bentrok, area sekitarnya secara langsung diratakan ketika pohon-pohon mengjulang yang tak terhitung jumlahnya yang mengjulang ke langit jatuh, entah terbakar menjadi abu atau diiris menjadi pecahan-pecahan yang hancur. Sebuah cahaya terpancar di sekitar tubuh Yan Zouge saat dia diselimuti oleh pembatasan niat tinju yang ditinggalkan oleh praktisi longgar He. Dipengaruhi oleh gempa susulan oleh pertarungan antara dua martial Grandmaster, beberapa tanda muncul dalam batasan niat tinju yang awalnya tidak berbentuk. Telah diselimuti oleh larangan dari praktisi yang bebas He, sementara jalan Yan Zouge ke gubuk jerami diblokir, itu juga melindunginya dari pengaruh pertarungan yang sedang berlangsung, mampu memfokuskan pikirannya untuk melanggar batasan. Yan Zouge bisa merasakan pembatasan niat tinju di hadapannya saat ini sedang bersantai tanpa henti karena melemah secara alami. Pembatasan niat tinju ini kurang lebih terkait dengan dimensi asing ini, dan dengan kis spiritual di sini memburuk dan seluruh ruang bergerak menuju kehancuran, itu juga terpengaruh oleh hal ini sampai batas tertentu. Yan Zouge saat ini berpacu dengan waktu, harus melanggar batasan dan mendapatkan apa yang dia inginkan sebelum dimensi asing ini runtuh. Seiring waktu berlalu, Yan Zouge semakin dekat ke gubuk jerami. Akhirnya, siluet burung bango abadi di atas gubuk beratap jerami berteriak panjang sebelum perlahan menghilang. Dunia sebelum Yan Zouge tiba-tiba menjadi rileks karena tidak ada lagi penghalang di hadapannya, dengan dia dapat langsung bergegas menuju gubuk jerami. Tapi pada saat itu di mana batasan dari niat tinju benar-benar lenyap, di kejauhan, aura kuat tiba-tiba muncul. Secepat kilat yang berkedip, sesosok tubuh bergegas menuju gubuk beratap jerami. Itu juga seorang martial grandmaster, yang telah menunggu Yan Zouge untuk melanggar batasan sebelum bergerak. Ahu selalu waspada untuk situasi seperti itu, seperti dengan raungan yang sangat mengejutkan langit dan menyebabkan bumi berguncang, seluruh orangnya memblokir jalur pihak lain seperti badai yang mengamuk, menghentikan momentum maju dengan satu pukulan. Grandmaster bela diri klan Matahari Suci ingin bergerak, tapi Ahu tidak melupakannya. Salim mengunci telapak tangannya, angin meneru kencang saat niat tinju Ahu menyebar sepenuhnya keluar, berubah menjadi badai yang menyelimuti seluruh area sekitarnya, benar-benar menutupi lingkungan gubuk jerami. Memerangi dua orang dengan kekuatannya sendiri, secara paksa mengguncang serangan dua martial grandmaster, karena keduanya tidak dapat mendekati pondok jerami dengan satu langkah. Yan Zouge memasuki gubuk jerami, karena yang pertama kali terlihat di matanya adalah jubah putih bersalju, dijahit seluruhnya dari bulu burung bangau. Jubah bulu burung bangau tergantung di dalam ruangan, seperti di atas meja pendek di bawahnya ditempatkan beberapa barang. Yan Zouge melihat live illuminating Immortal Stoney di antara mereka dengan sekali pandang. Namun, saat dia mendekati meja pendek, jubah bulu burung bangau tiba-tiba bergetar dan meluas, menyerupai burung bangau abadi yang mengedipkan bulunya saat angin kencang yang tak terhitung jumlahnya berhembus ke arah Yan Zouge, membuatnya sulit untuk didekati. Yan Zouge sedikit mengernyit, cahaya guntur hijau keungguan berkedip-kedip di mata kanannya saat menahan angin kencang, sebelum dia meraih barang-barang di meja pendek itu. Tepat pada saat ini, raungan Amara Ahu bergema dari luar. Kemudian, cahaya redup berkedip-kedip di pintu kamar, tanpa suara menusuk ke arah punggung Yan Zouge. Anda lagi, Yan Zouge mengangkat alisnya. Penyerangnya tidak lain adalah Marsial Grandmaster yang telah menyergap dan hampir membunuhnya kembali dalam formasi jahat di Clear Conce Alet Lake. HSSB 239, Pedang Cahaya Gelap, Sayap Derek Abadi. Dalam penglihatan Yan Zouge, sosok hitam berkedip, asing namun akrab. Mengatakan bahwa itu asing adalah karena dia hanya melihatnya dua kali sebelumnya. Mengatakan bahwa itu tidak asing karena Yan Zouge sebelumnya pernah mengalami aura kematian pada pedang ini. Pendatang baru itu mengenakan topeng hitam legam serta kerudung, seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, menyerupai awan gelap yang menekan sebuah kota. Satu-satunya cahaya dari seluruh tubuhnya adalah dari sepasang pupil yang menguning itu yang memancarkan cahaya merah darah, serta cahaya pedang redup yang bersinar di tangannya. Namun pedang tak bersuara lainnya, yang tampaknya tidak memiliki kehadiran sama sekali, menusuk ke arah Yan Zouge. Dibandingkan dengan penyergapan kembali di domain iblis di Clear Conchalet Lake, gerakan pria berjubah hitam itu telah diekspos oleh Ah Hu, dia tidak harus bergerak secara diam-diam kali ini, karena serangannya bahkan lebih cepat dan lebih ganas daripada sebelum. Seperti sambaran petir hitam legam, cahaya pedang redup menusuk ke arah Yan Zouge. Mata kanan kaisar guntur mata Yan Zouge saat ini terjerat dengan jubah bulu bangau di udara. Serangan Grandmaster Bella Diri berjubah hitam datang tepat ketika Yan Zouge telah membagi kekuatannya, cepat, tepat, ganas. Ingin menghukum mati Yan Zouge dengan satu serangan. Seperti gemuruh guntur, Yan Zouge meningkatkan kecepatannya secara maksimal, dengan cepat berkedip ke samping. Dalam hal kecepatan dan teknik gerakan, Yan Zouge lebih unggul dari praktisi Bella Diri Heavenly Thunder Hall yang paling menonjol di tingkat kultivasi yang sama, dan bahkan sedikit. Sementara pendatang baru adalah Martial Grandmaster, dengan itu bukan pembunuhan terselubung, Yan Zouge berhasil menghindari pedangnya. Namun, pedangnya datang masing-masing lebih cepat dari sebelumnya, cahaya redup berkedip-kedip saat cahaya pedangnya mengejar Yan Zouge dalam pengejaran. Serangan pihak lain tidak memiliki momentum yang melonjak ke langit seperti Ah Hu dan yang lainnya, yang sekitarnya berada dalam kekacauan saat mereka menyerang dengan telapak tangan mereka, bebatuan dan pegunungan di bumi besar di mana mereka semua hancur berkeping-keping. Namun, cahaya pedang yang tampak lemah dan redup itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Yan Zouge tidak ragu sedikitpun bahwa jika dia ditikam oleh cahaya pedang ini, tubuh dagingnya yang telah tanpa henti ditempa dan diperkuat oleh tinju iblis badak tangguh dan tinju roh penstabil laut akan ditembus dalam sekejap tanpa pertanyaan. Titik Dia sudah mengenali seni bela diri yang dibudidayakan oleh pihak lain. Dark Light Killing Art Dengan kekuatan seseorang yang terfokus dalam satu baris, sangat halus dan tidak bisa dihancurkan, auraki mengembun ke titik di mana cahaya, suara serta kehadirannya bisa disembunyikan, menyerupai penyamaran diri dari objek surgawi. Hanya ketika ia menuai nyawa lawan barulah ia akan meledak dengan terang. Yang terutama diwaspadai oleh Yan Zouge adalah senjata lawannya saat ini adalah artefak roh tingkat rendah. Yan Zouge memiliki banyak artefak roh tingkat rendah, lebih dari yang dimiliki sarjana bela diri lainnya. Ini sebagian besar adalah rampasan perang yang dia peroleh dari musuh-musuhnya. Namun, masalahnya adalah bahwa pemilik masa lalu dari rampasan perang ini sebagian besar adalah sarjana bela diri seperti Yan Zouge. Dan sarjana bela diri sebenarnya tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan artefak roh. Itu berbeda untuk Martial Grandmaster. Meskipun lawan dihadapannya hanya di alam Martial Grandmaster tingkat pertama, dengan kultivasi tahap spirit vessel awal, dengan artefak roh tingkat rendah di tangan, dia seperti harimau yang diberi sayap. Artefak roh di tangan seorang Martial Grandmaster dan artefak roh di tangan seorang sarjana bela diri adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Martial Grandmaster berjubah hitam ini bergerak, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengeksekusi dark light killing artnya ke titik kesempurnaan, juga benar-benar melepaskan kekuatan pedang artefak roh di tangannya. Cahaya pedang redup, tampak lemah dan suram, tetapi setiap pedang lebih cepat dari sebelumnya, lebih kuat dari sebelumnya, menyerang ke arah Yan Zouge dengan momentum rantai pegunungan yang menjatuhkan laut. Fragment Eye of the Thunder Emperor untuk sementara terjerat dengan jubah bulu bangau, Yan Zouge tidak mudah melawan-lawan di depannya. Di luar gubuk, Ah Hu yang marah memperluas kekuatan penuhnya, ingin segera masuk. Namun, sementara lawannya tidak semua dari tempat yang sama, mereka semua bekerja sama pada saat ini seolah-olah dengan kesepakatan diam-diam untuk menekan Yan Zouge dan Ah Hu yang telah mengambil inisiatif. Ah Hu juga seorang Martial Grandmaster sekarang, karena kekuatan armor mimpi buruk hitamnya benar-benar dilepaskan, awan gelap bergolak dan angin hitam menderu saat pria besar itu menyerupai Raja Iblis. Yan Zouge juga telah menyerahkan artefak roh kelas menengah, sabersinar matahari yang tersembunyi, kepada Ah Hu. Sementara sebagai Grandmaster bela diri kapal jiwa, Ah Hu tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya, dia sudah bisa menggunakan sebagian darinya. Sementara Ah Hu tidak berkultivasi di pedang, dia saat ini memegang sabersinar matahari jelas tersembunyi dengan kinya, menyembunyikannya di dalam badai hitam yang terbentuk dari niat tinjunya. Pedang artefak roh bercampur dengan belati tajam dari angin, menyebabkan musuh kesulitan untuk bertahan melawan mereka. Namun, lawan Ah Hu juga memiliki artefak roh pada mereka. Selain dua Martial Grandmaster di awal, Martial Grandmaster lainnya dengan cepat bergabung juga. Dihadapkan dengan serangan kolektif mereka, Ah Hu tetap tidak gentar, dengan dia semakin berada di atas angin seiring berjalannya waktu, menyebabkan ketiga lawannya merasa terkejut dan takut. Hanya saja, terjerat oleh ketiga lawan ini, Ah Hu tidak akan bisa terburu-buru masuk ke dalam gubuk beratap jerami untuk memperkuatian Zhao Ge dalam waktu singkat. Ah Hu sangat frustrasi, selain tuan muda, seharusnya ada pintu lain di sini. Orang-orang dari banyak tempat berbeda benar-benar datang. Petik 2. Benar, mungkin hanya ada sarjana bela diri mata-mata itu di awal. Menyadari bahwa dia bukan lawan kita, dia membocorkan berita, menarik semua orang ini kemari. Petik 2. Di dalam gubuk beratap jerami, mengenakan lofty mountain armor, Yan Zhao Ge berada dalam pertempuran yang berlarut-larut dengan Martial Grandmaster berjubah hitam. Melihat ke dalam pupilnya yang menguning yang memancarkan cahaya merah darah, selain kedinginan, Yan Zhao Ge juga bisa melihat kebencian. Di dalam gubuk beratap jerami, Yan Zhao Ge berada dalam pertempuran sengit dengan praktisi bela diri abis decimating abis bertopeng. Sementara di luar itu, keempat Martial Grandmaster sedang bertempur dalam pertempuran yang lebih panas yang menyebabkan langit bergolak dan bumi terbalik. Jika bukan karena jubah bulu burung bangau di dalam gubuk beratap ilalang yang secara samar-samar terlihat melindunginya, tempat ini sudah lama akan diratakan oleh pertarungan mereka. Dengan begitu banyak Martial Grandmaster di sini, semua cendikiawan bela diri yang telah memasuki dimensi asing ini mundur dengan bijak. Mungkin ada beberapa harta langka dan berharga di sini, tetapi dengan situasi seperti itu, kemungkinan besar di luar jangkauan mereka. Jika mereka terseret dalam pertempuran antara Martial Grandmaster, mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati setelahnya. Namun, ada satu pengecualian. Justru orang yang membocorkan berita tentang harta karun yang berharga serta Yan Zauge ada di sini, Lin Zhou. Dengan tenang dan hati-hati menghindari pertempuran empat Martial Grandmaster, dia mendekati Pondok Jerami. Dengan Yan Zauge dan Ahu terlibat dalam pertempuran, peluangnya untuk mendapatkan harta itu meningkat pesat. The Immortal Cranwings, tepatnya jubah bulu bangau yang digantung di dalam gubuk jerami, adalah tujuan utama dari pencarian Lin Zhou saat ini. Tentu saja, jika dia punya kesempatan, dia akan mengambil semua harta karun lainnya di sana juga. Jika dia bisa meninggalkan Yan Zauge untuk selamanya, itu tentu akan lebih baik. Melihat ke dalam gubuk jerami melalui jendelanya yang terbuka, Lin Zhou memfokuskan pandangannya pada sayap bangau abadi, matanya menyala-nyala, dengan harta karun ini, tidak mungkin meninggalkan Yan Zauge. Namun, sebelum Lin Zhou bisa mengambil langkah maju, dia tiba-tiba menatap dengan mata terbelalak. Menggunakan lofty mountain armor untuk secara paksa menyerang martial Grandmaster bertopeng itu, Yan Zauge memanfaatkan kekuatan bentrokan untuk terbang mundur. Cahaya guntur bersinar di mata kanan Yan Zauge saat kekuatan fragmen mata kaisar guntur mengunci sementara sayap bangau abadi di tempatnya, sebelum seluruh orang Yan Zauge menghantam sayap bangau abadi, ingin membungkus cuba ini. Bulu bangau menutupi dirinya sendiri. Kamu tidak akan tepat waktu untuk menyempurnakan Immortal Cran Wings untuk kamu gunakan sendiri, Lin Zhou tersenyum dingin, alih-alih menyerahkan dirimu ke pedang lawanmu. Memang, pedang di dalam tangan martial Grandmaster yang bertopeng itu bahkan tidak berhenti karena terus menusuk ke arah Yan Zauge, langsung menerobos pertahanan Lofty Mountain Armor. Cahaya pedang redup menebas pakaian Yan Zauge, langsung tiba di depan dadanya, saat Yan Zauge merasakan hawa dingin di lokasi hatinya. HSSB 240, seorang Lin Zhou yang ingin muntah darah. Sosok Yan Zauge berhenti sejenak saat dia memasuki Immortal Cran Wings, memberi lawannya kesempatan. Cahaya pedang menerobos Lofty Mountain Armor, menebas pakaian Yan Zauge, langsung tiba di depan hati Yan Zauge, saat Yan Zauge merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya saat ini. Namun, ekspresi Yan Zauge tenang dan tidak terganggu, tidak panik sedikitpun saat dia fokus pada lawan di depannya. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Saat cahaya kemasan menyala, seluruh tubuh Yan Zauge sepertinya dilapisi oleh lapisan cahaya kemasan, karena dia menyerupai patung emas. Di dada Yan Zauge, rune sederhana namun dalam muncul, membantu Yan Zauge memblokir pedang musuhnya. Cahaya merah darah melonjak di dalam mata menguning dari martial Grandmaster itu, cahaya yang tercemar menusuk seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terus mengerahkan kekuatan yang lebih besar dengan pedang di tangannya, cahaya pedang redup tiba-tiba meletus pada saat ini, cahaya tajam yang tak terbatas memenuhi seluruh ruangan, menyebabkan seluruh gubuk jerami yang berada di bawah perlindungan sayap bangau abadi bergetar, sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Yan Zauge membuka mulutnya, mengucapkan mantra kuno yang terdengar rumit. Tidak ada orang di sini yang bisa memahaminya kecuali Lin Zou yang berasal dari domain guntur, yang samar-samar merasa bahwa bahasa aneh ini tiba-tiba diucapkan oleh Yan Zauge tampaknya merupakan dialek yang sangat langka dari bagian paling utara dari domain guntur, wilayah emas. Namun, Lin Zou juga tidak mengerti artinya di dalam, karena dia saat ini hanya fokus pada satu hal. Saat Yan Zauge melafalkan mantra kuno itu, kilau emas di sekitar tubuhnya semakin kental, rune di dadanya semakin jelas dan lebih dalam. Garis-garis cahaya kemasan menyebar, menahan cahaya pedang musuh. Lin Zou mengerutkan kening, benda apa ini sebenarnya? Yan Zauge saat ini benar-benar berada di dalam jubah bulu burung bangau, untuk sementara menguncinya dengan kekuatan fragment mata Kaisar Guntur. Dia mengulurkan tangan, menggantungkan jubah bulu burung bangau di sekitar tubuhnya sendiri, sebelum meninju. Kidan darah Yan Zauge serta konsep bela dirinya melonjak pada saat ini, ketika dia mulai mencoba untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan harta karun unik yang dikenal sebagai Immortal Cran Wings. Meskipun sayap bangau abadi masih memiliki spiritualitas, dengan praktisi lepas dia telah mati selama bertahun-tahun, secara bertahap berubah menjadi objek tanpa pemilik. Melindungi gubuk jerami ini, keinginan terakhir dari pemilik sebelumnya, hampir menjadi naluri utamanya. Namun, Immortal Cran Wings sendiri tidak menolak orang lain yang datang untuk memperbaikinya. Yan Zauge melatih tinjunya dengan Immortal Cran Wings, menggabungkan niat tinjunya di dalamnya, saat bulu krennya perlahan bergetar. Siluet burung bangau putih berangsur-angsur muncul di belakang Yan Zauge, menyatu di dalam langit dan bumi ilusi yang membentuk auraki niat tinjunya, menjadi bagian darinya. Tatapan Yan Zauge bersinar saat dia bertemu dengan tatapan Marsial Grandmaster bertopeng di depannya. Jika dia tidak cukup percaya diri, bagaimana dia berani mengambil risiko memperlihatkan tanda vitalnya pada pedang orang lain. Sementara Eye of the Thunder Emperor telah terjerat, sementara Lofty Mountain Armor telah ditembus, Yan Zauge masih memiliki golden talismanic body. Selama insiden clear Conce Alet Lake, dia telah memperoleh jimat emas setelah mengalahkan Sie Ziyi yang jatuh. Sementara Sie Ziyi tidak mengerti bagaimana itu harus digunakan, Yan Zauge sudah berhasil menguraikan penggunaannya. Teknik rahasia dari utara ekstrim ini memurnikan jimat emas menjadi Ki. Setelah praktisi bela diri menyerapnya, mereka akan dapat memperoleh tubuh emas dari tulang besi, yang memungkinkan kekuatan pertahanan dasar praktisi bela diri meningkat. Ketika dihadapkan dengan serangan yang sangat berbahaya, mereka bisa menghabiskan Ki jimat emas, berubah menjadi tubuh jimat emas untuk melindungi diri mereka sendiri. Semakin berat serangan yang diblokir, semakin banyak kekuatan jimat emas yang dilepaskan dan semakin banyak Ki jimat emas yang terkuras. Setelah digunakan berulang kali, pasti suatu hari akan kering. Namun, kekuatan pertahanannya bukanlah sesuatu untuk dicemoh. Pada saat ini, itu membantu Yan Zouge untuk secara paksa menahan pukulan pembunuhan berkekuatan penuh dari spirit Vessel Martial Grandmaster awal yang menggunakan artefak roh tingkat rendah. Memanfaatkan waktu yang dibeli oleh Golden Talismanic Body, Yan Zouge mulai menyempurnakan Immortal Cran Wings dengan sekuat tenaga, mengambil harta unik ini untuk digunakan sendiri. Sementara target aslinya untuk datang ke dimensi asing ini adalah Life Illuminating Immortal Stoney, dan itu tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia selama dia mendapatkannya. Setelah dengan hati-hati mengamati Immortal Cran Wings, Yan Zouge menemukannya sebagai harta karun unik yang berharga. Itu agak sulit didapat. Meskipun tidak dapat diberi peringkat berdasarkan nilai artefak, itu masih memiliki kegunaan luar biasa yang tak terbatas. Pada saat ini, Yan Zouge secara alami menerimanya dengan ucapan terima kasih, menyempurnakannya. Saat dia menganalisis dan memahami konsep dalam Immortal Cran Wings serta sirkulasi kis spiritualnya, Yan Zouge dengan dingin memusatkan perhatian Grandmaster bertopeng di hadapannya. Orang lain juga menatap lekat-lekat pada Yan Zouge, pupil matanya yang menguning dipenuhi dengan rasa dingin. Rasa dingin itu sepertinya tidak ditujukan pada Yan Zouge sendiri, tetapi pada setiap praktisi bela diri di Broadcrete Mountain. Tatapannya sama dinginnya, Yan Zouge tiba-tiba menjerit panjang, menyerupai jeritan burung bangau yang jernih dan cerah. Saat berikutnya, lengan Yan Zouge bergetar saat sayap bangau abadi yang membungkusnya tiba-tiba naik, menyerupai bangau abadi yang mengedipkan sayapnya saat melebarkan sayapnya lebar-lebar. Tepi jubah tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan sebelum berubah menjadi banyak bulu cahaya, menunjuk langsung ke arah Marsial Grandmaster yang bertopeng di depan Yan Zouge. Kemudian, bulu-bulu cahaya yang menyerupai badai petir lebat menghujani saat mereka menembak ke arah Marsial Grandmaster, setiap bulu bangau seperti pisau tajam. Dengan erangan teredam, Marsial Grandmaster bertopeng yang jatuh itu akhirnya mencabut pedangnya untuk pertahanan, cahaya pedangnya berubah menjadi bola cahaya, menahan serangan yang seperti badai yang menggelora, saat dia secara bersamaan mundur ke belakang. Dia harus mundur, karena sayap bangau abadi secara bertahap disempurnakan oleh Yan Zouge, itu juga berarti bahwa fragment mata Kaisar Guntur Yan Zouge akhirnya juga akan bebas untuk bertindak. Jika dia tidak pergi sekarang, orang yang akan tertinggal di tempat ini hari ini sangat mungkin bukan Yan Zouge, tapi dia. Lawannya ingin mundur, Yan Zouge tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Mengibaskan pergelangan tangannya, dengan teriakan pelan, pedang naga Giyok melesat keluar dari sarungnya dengan kecepatan kilat, berubah menjadi cahaya Giyok yang memotong langsung ke arah musuh di hadapannya. Suara rendah bergemas saat darah berceceran di udara. Marsial Grandmaster yang jatuh itu memiliki setengah topengnya diiris oleh Yan Zouge, meninggalkan luka di wajahnya dari mana darah segar mengalir tak terkendali. Tidak bersuara, orang ini mengangkat lengan bajunya untuk menutupi wajahnya, bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berbalik dan berlari. Yan Zouge masih belum sepenuhnya menyempurnakan Immortal Crane Wings, dengan itu saat ini tidak nyaman baginya untuk bergerak, tapi cahaya yang mengejutkan masih keluar dari matanya, meskipun kurang dari setengah dari wajahnya yang terungkap, itu masih tampak agak familiar. Petik 2 Dia mengerutkan kening, berdiri di dalam gubuk jerami saat dia berbalik dan melihat keluar jendela. Orang yang dia rasakan mendekati tempat ini sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak. Di luar gubuk jerami, Lin Zouge tidak ragu-ragu, melarikan diri dengan cepat. Melihat Yan Zouge menahan pukulan mematikan dari Marsial Grandmaster dengan Golden Talismanic Bodinya dan mulai menyempurnakan Immortal Crane Wings, Lin Zouge sudah benar-benar membuang pikirannya untuk bergerak. Dari semua orang di sini, selain Yan Zouge yang saat ini sedang menyempurnakan sayap bango abadi, Lin Zouge adalah yang paling akrab dengan harta karun ini. Selain itu, masih ada pecahan mata Kaisar Guntur. Tetapi justru karena inilah dia merasa jantungnya berdarah saat ini. Setelah fragment artefak suci, ini adalah kedua kalinya dia melihat tanpa daya karena harta yang dia pikir pasti akan menjadi miliknya akhirnya mendarat di tangan Yan Zouge. Untuk sesaat, Lin Zouge yang depresi merasa ingin membenturkan kepalanya ke pohon besar yang mengjulang tinggi di sampingnya. melihat Yan Zouge menggunakan fragment Eye of the Thunder Emperor untuk mengunci Immortal Crane Wings di tempatnya, selanjutnya menyempurnakan Immortal Crane Wings sebelum secara dominan memaksa Martial Grandmaster yang tinggi untuk mundur, sementara dia sendiri hanya bisa melarikan diri secepat yang dia bisa. Lin Zouge merasa tidak berguna sampai-sampai ingin muntah darah. Terima kasih.